Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-Ibu yang kita hormati. Alhamdulillah di pagi hari ini, puji dan puji syukur keadaan Allah SWT yang mengumpulkan kita semua dalam acara pagi ini di webinar Parenting Semester 1 tahun ajaran 2022 dan 2023, Lulufikri Utara Jakarta, tanggal 16 Juli 2022. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Al-Fatihah 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 Bapak-Ibu, tadi adalah video beberapa siswa kita yang lulus PTN dan beberapa yang lulus jalur prestasi. Ya, selanjutnya Bapak-Ibu, ada penjelasan tentang aplikasi Android yang nanti akan dibagikan ya, biar grup lokasinya nanti akan dibagikan. Saya coba jelaskan dulu, ini aplikasi internal yang akan memudahkan siswa-siswi Bapak-Ibu nanti ke depannya untuk pembelajaran di Nur Fikri ya. Ya, Bapak-Ibu berikut tampilan aplikasinya. Nanti di tampilan di device mobile atau handphone akan menyesuaikan pada layar handphone siswa-siswi kita. Nah, berikut menunya. Di sini ada SIP siswa, SIP orang tua siswa, SIP pengajar. Berikut ada jadwal juga, lalu ada lokasi Nur Fikri Utara, Jakarta. Lalu ada YouTube kita, Instagram, dan TikTok kita, serta ada menu untuk saran dan keluhan yang bisa disampaikan. Jadi, menu tersebut bisa dipilih dan diklik ya. Ini Bapak-Ibu ya. Ya, untuk SIP sendiri adalah sistem informasi pendidikan yang disediakan oleh Nur Fikri Pusat ya. Jadi, ini aplikasi internal Nur Fikri Utara, Jakarta hanya mengelinkan saja atau menyambungkan saja ya untuk memudahkan nanti ke depannya pada proses pembelajaran putra-putri Bapak-Ibu. Ya, mungkin sampai di sini terkait aplikasi ada yang ingin ditanyakan. Bisa lewat kolom chat atau di open mic. Tambahan juga, bagi putra-putri Bapak-Ibu, pengguna Apple, bisa mengakses di link yang saya sudah kirim di kolom chat atau chatbox ya. Nah, itu bisa diakses lewat link tersebut ya, Bapak-Ibu. Oke, baik Bapak-Ibu, jika belum ada pertanyaan, mari kita lanjutkan untuk sesi berikutnya, yaitu Sambutan dan Materi Pembelajaran di Nur Fikri Semester 1 Tahun Ajaran 2022-2023 oleh Kepala Wilayah Nur Fikri Utara, Jakarta, Bapak Agung Purwanto, ST. Pada Pak Agung, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. keberkahan Allah kepada kita semua Bapak-Bapak Ibu sekalian saya disini untuk menjelaskan program terbaru yang akan kita jalani selama setelah ke depan sehingga kita bisa saling berkolaborasi di dalam rangka perlu ada berjasama yang baik perlu ada kolaborasi yang bagus karena dalam kembali di sini juga dibutuhkan kemergirian dari siswa-siswa kita ya mohon di Instagram screen saya untuk saya akan menjelaskan adanya apa sudah terlihat kalau itu sudah terlihat ya loading ya sudah terlihat ya program selamat tahun ajaran 2017-2003 ini masih dalam kondisi kita tidak pandemi ya kita belum sepenuhnya sepas jadi program pelajaran Dini TV masih Dini TV kita menunjukkan pemerintah yang menyenangkan ini datang muka ketemu antara pengajar dan siswa di ruang-ruang kelas di lepas dan lepas kita sehingga ada interasinya intens di antara para siswa dan pengajar sebagai tambahan ada fasilitas berupa berada online dia aplikasi sekolah F nanti Bapak Ibu sekalian saya mohon memantau putra putrinya apakah sudah mendatulah aktifas tersebut kalau belum bisa minta kepada para staf kami di lokasi belajar masing-masing kemudian juga kita punya learning sistem yang terbaik yang bagus bisa dipantau hasil belajarnya mengadari tes informatif yang diadakan setiap sesi selesai ada informatif pengguna ada soal dekomendasi ada PO baik PO pas mempunyai PO dedikan bagi kelas 12 SMA ini kita punya kualitas soal dan arti yang terbaik yang terbaik ini mohon dimanfaatkan dengan cara yang terbaik pula jadi sekali lagi ini butuh kolaborasi yang baik antara kami sebagai Bimu Ketir dan Bapak Ibu sekalian nah staf kita mulai belajar tahun 18 2022 berjahat yang akan datang insyaAllah ya terbentuk pada dengan belajar dari penerah pertama di sekolah di sekolah kita akan melewati 20 pekan di Rupi ini ini pentadar yang menyerangkan ada pentadar yang mengerjakan kemudian bisa prestasi dari kota petripa 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 ada pakan ke-9 itu diberikan kursus di pakan-pakan di mana PAS kita masih mengadu sistem dan training walaupun fokus kita adalah pada pembelajaran terbuka kita memberikan dan terbuka ini sebagai suatu upaya untuk memaksimalkan belajar Bapak Ibu terbuka sekalian jadi tidak hanya fokus belajar di lokasi saja di rumah pun bisa belajar menggunakan aplikasi bisa belajar dengan video pembelajaran yang jumlahnya cukup banyak yang bisa diolong-olong di rumah dipahami dengan sebaiknya sehingga materi pelajaran itu bisa diserap oleh putri Bapak Ibu sekalian juga ribuan latihan soal untuk mengasah dan mengatakan aman kuat siswa dalam menjawab soal disini kami sekali lagi minta bantuan untuk memantau apakah soal-soal tadi sudah diterjakan ketika sudah diterjakan tapi belum memahami pertanyaan soal maka bisa dikonsultasikan kepada para pengajar kami di lokasi bisa janjian dengan staf lokasi untuk ketemu pada waktu yang sedentukan atau juga bisa melakukan konsultasi online secara personal dan ini bisa dilakukan di luar jam belajar di rumah bisa di rumah jadi kita mengenur masih beri beri dengan fokus pertama pada pada tata buka di lokasi kita nah di pada tata buka di lokasi NF dengan penelaksan proses dasar bab dan umpan balik sementara kalau yang onlinenya itu belajar secara mandiri menggunakan bahan ajar yang lengkap berupa modul digital video materi bank soal online video instan via SIP maupun aplikasi sekolah saya langsung aja ke di tahun ajaran 2023 ya dan ini menggabungan antara PTM dengan life class ya setelah class BGG PTM penyampaian konsep materi yang struktur ya materi untuk kemudian kembali dari siswa apakah ada yang belum jelas terdalam kembali dan seterusnya nah kelasnya itu materinya ringkas kemudian juga soal bahas soal bahas begitu ya itu kegitan belajar dan belajar kemudian bagian berikut adalah repetisi pelajaran penting untuk pengurang pelajaran supaya kita semakin memahami apa yang disampaikan di nolik kita punya lembaran smart smart itu terpadu smart suplemen terpadu ini akan dibagikan kepada siswa-siswa di Pekri pada saat awal belajar per sesi misalnya sesi ini belajar matematika diberikan lembaran smart matematika smart ini adalah lembaran yang digunakan untuk memandu siswa memahami materi yang disekan oleh para guru pelajar di Pekri kelasnya bisa belajar menggunakan rekaman PGJ ini repetisi pelajaran bisa di rumah ataupun diulang lagi di tempat-tempat yang lebih menyenangkan kemudian belajar mandiri ada modul digital ada video materi juga bisa menggunakan pola konsul konsul itu bisa dilokasi maupun via online via aplikasi sekolah belajar mandiri nah pada sepanjang mandiri ini kami mohon untuk mengawasi putra putrinya supaya bisa maksimal belajar mandirinya nah terakhir penilaian dan portfolio soal-soal kita ada soal transformatif ini nanti ada portofolionya yang bisa dilihat sehingga bisa memantau pertumbangan belajar dari putra putri bapak ibu sekalian ini contoh silabus kita terkait dengan PTM dan PJJ kalau matripsi PTM itu menggunakan smart1 smart2 dan seterusnya kalau matripsi itu jumlah lebih banyak jadi apa namanya apa yang tidak mungkin atau sempat disampaikan dari kelas itu akan diulang lagi di PJJ jadi fokusnya di PTM nanti kemudian apabila ada yang terlewat ketika di kelas di lokasi di itu bisa diulang lagi di PJJ ini jadwal kelas sekolah yang fleksibel jadi kelas 4 ada V1-V2 harinya Senin-Rabu dan Selasa-Khamis itu jamis datang di situ kemudian pas 5 SD ada dua kelas H1-H2 pukul 5.30 Senin dan selasanya 6.30 selasa-Khamis untuk demikian untuk 6 SD ada dua hari ada pilihan hari Senin-Rabu dan hari Selasa-Khamis dengan jam-jam untuk kelas 7-8-9 itu ada tiga hari peropakannya Senin-Rabu Jumat ataupun Selasa-Khamis Sabtu selasa-Khamis Sabtu ini untuk jadwal life class sekolah siswa bisa mengakses semua jadwal life class sesuai dengan jenjang yang pada saat itu mungkin yang kelas 7 SMP bisa jadwal plus 7 yang kelas 8 bisa juga kelas 8 kemudian untuk solisi saya ketika di PTM sekali lagi siswa dapat lembaran smart suplemen materi terpadu disini presensi siswa di PTM akan terkam di SIP apakah 20 di lokasi kita bisa dipanggil di situ jadi ada SIP untuk siswa ada SIP untuk orang tua ada SIP untuk pengajar semuanya terdekasi sehingga bisa saling memantau bisa saling melihat apakah sehadir Bapak Ibu terbentuk ada di lokasi net kemudian reskematif ini diberikan ketika siswa sudah diberikan materi oleh Bapak Ibu pengajar kita jadi setelah diberikan materi dibahas diberikan TF untuk menguji kemampuan belajar pada saat itu ada yang berupa soal esay atau soal isian apun soal pilihan pada kelas 10-11 SMA ada tambahan UB ulangan bab jadi pada sekian bab tertentu ada ulangan bab yang diberikan nanti akan ada portfolio lokasi kita bisa menjalankan persengan siswa untuk orang tua untuk live kelasnya persengan siswa di terekam otomatis tidak bisa di bagian sekolah juga bisa ditampilkan di SIP kemudian SR itu soal rekomendasi ini diberikan tiap empat petang siwa mengerjakan rekomendasi di sekolah untuk portfolio siswa 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 Nah, untuk soal komendasi, itu kita akan pada yang SR1 ya, SR1 itu di pekan ke-4 atau ke-5, kemudian pekan ke-9 ada PTBK dan PTBK, kita tidak ada dengan SR2 di situ, kemudian SR lagi di pekan 13-14 ya, di saat terpaksa ini, SR1 adalah soal komendasi. Nah, kemudian ke-18-nya ada PAS dan PTBK, PTBK ini untuk yang siswa kelas 12 ya, sebagai persiapan untuk PTBK tahun 2023. Berarti kan SR-nya di pekan ke-4 dan ke-5, serta pekan ke-13-14. Nah, kita semua akan belajar, boleh belajar pada Senin 8-12, untuk level 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu ada PTS dan PAS, dua kali PTS dan PAS, SR2-nya dua kali. SR-nya juga dua kali, pekan ke-13 ya, tapi untuk kelas 10 itu enggak ada PTS-nya, ya enggak ada PTS-nya. Nah, ketika tidak PTS, maka kelas 11-11 itu menggunakan SR, soal komendasi. Jadi, untuk kelas 10-11, seorang komendasi-nya tiga kali, ya. PPRS, TN-nya dua kali, ya, DOTPK, SR-nya, soal komendasi-nya juga dua kali. SR-nya di pekan ke-13, 4 dan ke-13, TN-nya di pekan ke-9, pekan ke-18. Untuk yang siswa alumi atau get-13, itu kita beri, nah menurunkan ya, program kita, itu menggunakan satu-satu, tergantung dengan kondisi yang ada, TN-nya juga dua kali, SR-nya dua kali. Ya, ini perangkat belajar kita, ya, ada SMART, SMART itu suplemen, maka dari terpadu, ini bahan cetak yang diberikan di kelas pada saat PTN, pada saat tata pokokan antara siswa dan pengajar kelas. Kemudian ada, das formatif, ini diberikan di sesi, di akhir sesi, belajar per pelajaran, ya, pelajar per dunia studi. Ada ulangan bab, ya, ulangan bab. E-modul, itu sama modul digital. Ada video pembelajaran, juga bisa download bahan-bahan belajar. Untuk yang 2, 3, 4, 5 ini, 2, 3, 4, 5 ini, bisa online akses ke SIP. Kalau kurang paham tentang download SIP-nya, ataupun muka SIP-nya, bisa ditayangkan di staff kami di lokasi belajar. Itu ada, apa namanya, modul digital yang sudah kita buat, ya. Kemudian untuk live class-nya, mouse online, mouse online, software online, ini bisa akses ke aplikasi sekolah online. Masih-masih sesuai itu akan diberikan akses untuk password dan passwordnya, ya, sehingga bisa buka aplikasi sekolah online. Di situ kita bisa kelas, bisa nge-tag sons online dengan pelajar-pelajar yang terbaik di sekolah online. Seperti tampilan SIP yang disiswa, ya, di sebelah kiri atas ada e-modul, kemudian bisa download materi pelajaran, ada video pembelajaran, ada ujian, di sini bisa untuk, apa namanya, TO, alpun TF, ya, kemudian hasil ujian, itu bisa kelihatan juga setelah TF dikerjakan, dan ada hadiran siswa, ini bisa bisa pantau, nih, ya, bisa dipantau. Kalau ini, tampilan dari aplikasi sekolah online, ya, ada, di atas ini ada pelajaran, kita sepertinya ada matematika, fisika, biologi, dan seterusnya sampai ke, habis di charge, ya. Nah, ini ada TOTO, ada TOTO instan, kemudian ada serial, kreot yang berbasal serial, kemudian sekolah komendasi, ada di bagian kanan bawah, ada kreot yang setiap toal. Nah, ini bisa dimaksimalkan di sini untuk sekolah online, ya. Kita ke PTM, menurut Sikri, menurut temukan. Nah, durasi kita untuk PTM, ya, itu selama 60 menit, di level SMP dan SMA. Kalau level SD itu masih 45 menit, ya, 60 menit. Jadi, pembukaan itu kita berikan waktu serta 30 menit, dibagikan smart di situ, kemudian pembukaan dengan membaca doa belajar, membaca basmalah. Dan perkenalan, kalau masih di awal-awal, ya, pembukaan antara pengajar dengan siswa. Berikutnya, bahas materi yang diberikan alukasi waktu sekitar 40 menit. Di sini, materi dibahas menggunakan panduan dari SMART, suplemen masih terpadu. Dan memkuatkan PPLICD, sebelah bantu untuk menangkatkan powerpoint-nya. Ya, powerpoint-nya. Ya, siswa menggunakan smart TTF, sementara guru, pengajar kita menggunakan slack powerpoint. Setelah materi dibahas tuntas, kemudian ada TTF, ya, TTF online, selama sekitar 10 menit. Siswa diharapkan membuka aplikasi SIP di HP, ya, seolah ujian maupun penyakitnya sekomatiknya. Kalau pengajarnya bisa memonitoring pengerjaan dari SIP pengajar. Jadi, ada SIP yang untuk siswa, ada SIP untuk pengajar, SIP untuk orang tua. Setelah dikerjakan, TTF-nya, hasilnya sudah keluar, maka kita bahas TTF tersebut, soal TTF. Apakah ada yang tidak difahami oleh siswa, sehingga kemudian setelah pengajar kita membahas soal TTF-nya. Dan kita sudah menuntur, ya, kita baca, Alhamdulillah, setelah menajar. Nah, ini SMART yang kita tekan untuk ikan, ya, seperti bentuknya. Ini contohnya untuk biologi kelas 10 IPA. Yang di bagian kiri, ini SMART yang masih kosong, nih. Belum ada isian, masih ada titik-titiknya, atau rumpangnya, ya. Yang sebelah kanan, yang sudah diisi. Nah, ini nanti siswa menuliskan keterangan yang diberikan oleh pengajar di titik-titik tersebut. Yang sebelah kanan, ini yang masih kosong, tampaknya seperti ini, SMART biologi. Yang sebelah kanan, ketika sudah diisi oleh siswa masing-masing. Jadi, pengajar memberikan peneruan di PowerPoint-nya, dan siswa menuliskan di SMART-nya. Nah, karena SMART ini berupa lembaran, jadi mohon siswa bisa menyimpan SMART-nya dengan baik alangkah bagusnya, kalau ada map ya, map tertentu yang bisa dipakai untuk mengeluarkan lembar-lembar SMART, sehingga ketika nanti untuk review lagi, itu bisa dibuka di situ. Nah, seperti ini, SMART adalah suatu proses pembuluannya proses materi di PTN. Nah, juga digunakan untuk menciptakan learning experience yang menarik di situ. Jadi, ada QR code-nya nih, QR code-nya di sebelah kanan atas dari headernya. Ada dua yang sebelah kiri untuk link video pembelajaran dari materi tersebut, yang misalnya, kalau di sini, 8 SMP, pelajaran IPS, babnya menolak ASEAN. Nanti akan muncul video pembelajaran yang diterima oleh tutor atau guru dari Lul Fikri. Kalau yang di sebelah kanan, itu link untuk masuk ke modul belajarnya. Ya, modul belajarnya. Nah, SMART ini bisa dibawa pulang untuk belajar kembali, merivyuk kembali di rumah. SMART, suplemen, materi terpatu. Nah, seperti ini ya. Yang sebelah, QR code sebelah kan. Sebelah kiri untuk ke video pembelajaran, misalnya ini Kak Saiful, membenarkan tentang ASEAN. Nah, ini adalah link yang silahkan kanan, link untuk masuk ke SIP-nya, modul digital-nya. Nah, ini bisa dibaca ya. Jadi, modul kita itu bukan modul yang dipediakan, Pak Bu, ya. Ini berupa aplikasi. Ini berupa aplikasi. Jadi, untuk SMART itu, bisa berupa soal tersebut dengan model pilihan yang tidak ada, bisa soal tersebut dengan modelnya SI, atau gambar dengan isian rumpang yang masih kosong, titik-titik itu, atau bisa berupa tabel dengan isian rumpang, ya, dengan titik-titik itu, bisa berupa main mapping, bisa berupa patah konsep, bisa berupa wacana, ataupun model-model yang lain sesuai dengan data-data di bidang studi yang ada. Jadi, ada model pilihan ganda, soal SI, gambar, tabel dengan isian yang rumpang, main mapping, patah konsep, wacana, maupun model lain. Nah, ini seperti ini. Ini contoh, SMART belum dibahas. Jadi, ada tema utama, kemudian ada cabang-cabang di tema tersebut, yang akan diisi oleh siswa. Seperti ini, nah, gitu. Energi saving, misalnya ini, ada water heating, ada content transport waste, lighting, heating, air conditioning, dan sebagainya. Jadi, dari yang tadinya kosong, seperti ini, begitu diberikan, pemahaman oleh pengajar, siswa bisa mengisi titik-titik yang ada pada main mapping. Ini yang tadi, sebagai contoh, yang sebelah kiri, yang masih titik-titik, masih berupa rumpang, seperti ini, kalau yang sebelah kanan, ini yang sudah dikerja oleh siswa. seperti semiswa. Sekali lagi, karena belum punya penerbangan, bagus banget kalau ada map, ya, yang pakai untuk menyimpan penemaran-penemaran semak ini. Bisa per bidang studi, ataupun bisa anak sekalian. Bisa per bidang studi, 1 Mart, per bidang studi. Nah, ketika siswa sudah, apa namanya, menerima materi, maka keberusahaan mengajarkan TF secara online, di akhir sesi KPM, via SIP. SIP itu, sekali lagi, ada yang untuk SIP siswa, mungkin SIP orang tua, mungkin SIP untuk mengajar. Kalau iswa, nanti akan dilakukan sebagai siswa. Ada password-nya, yang akan diberikan oleh, kita di lokasi masing-masing. Nah, pilih ujian, kemudian pilih ujian, kemudian pilih lagi, sis ujiannya. Pilih ujian, kemudian pilih deskriptif, semesternya, dan pilih TF keberapa. Nanti akan dipandu oleh, kakak pengajar di kelas, kakak T1, T2, dan seterusnya. Nah, ketika, siswa mengerjakan, dan sudah memilih, pilihan jawabannya, maka, itu bisa otomatis langsung tersimpan. Ya, tersimpan. Pada saat bersamaan, pengajar, itu memonitoring, pengerjaan TF oleh siswa, via SIP pengajar. Nah, kelihatan nih, nanti siapa yang sudah mengerjakan, konsep yang belum. Adanya di sini, modul 1, NFMS, lokasi cempaka, kelasnya, 102, U, 013, periudannya, 2001, 2022, soal, apa, jajahnya tes kermatif, pertemuan pertama. Dan selesai. Nanti outputnya, berupa nilai, di portfolio harian. Masing-masing, bisa dilihat oleh, Bapak-Ibu sekalian, di SIP Wali Murid. Jadi, silakan, Bapak-Ibu sekalian, mendownload SIP Wali Murid. Apa namanya, bisa minta passwordnya, ke lokasi belajar masing-masing. Bisa dilihat tuh, Bapak-Ibu sekalian, berapa, apa namanya, soal yang benar, berapa soal yang salah, apakah ada, yang susah, gitu kan, sehingga bisa, diantau, untuk, apa namanya, memandu, Bapak-Ibu sekalian, mengarahkan, kemudian ke modul, atau modul digital. Modul digital ini, bukanlah modul, cetak yang di-PDF-kan, tapi berupa, aplikasi. Modul ideal ini, bisa dihasilkan oleh, siswa maupun oleh pengajar. Yang di sebelah kiri ini, adalah, modul belajar, modul digital untuk, siswa. Misalnya ada pelajaran-pelajarannya, pilihan-pilihan pelajarannya. Kalau yang di sebelah kanan, adalah, i-modul untuk pengajar. Misalnya ada jenjangnya, SD, SM, SMA, P1-Spronin, dan spesifikannya. Isinya, sama. Isinya sama. Jadi bisa dipantau, bisa dipantau. Misalnya ketika konsol, di lokasi kita, siswa ini menanyakan, soal kimia, bab stokometri, kelas 10. Nanti, siswa bisa buka, masih bisa buka. Jadi bisa kemudian dibahas soal-soalnya. Kalau memang belum paham, bagi ini ya. Nah, fitur e-modulnya, ada infografis, ada naskah materi, ada soal pelatihan, dan fitur pembangsa, maupun problem set-nya. Jadi lengkap nih, babi itu sekalian. Walaupun menikian, kalau seandainya sudah melihat video pembahasan, kemudian sudah lihat materi, tapi masih belum maaf juga, silahkan, putra beribadu sekalian, janji konsul dengan pengajar di lokasi belajar, tapi laporan dulu ke staffnya. kapan bisa ada pengajarnya. Nah, ini untuk arti sebagian materi, lemahan smart, ini adalah oleh-oleh istilah kita ya, oleh-oleh yang akan diberikan oleh NS, untuk belajar remandiri. Kemudian, kalau untuk belajar pakar rekaman BDG, juga bisa, silahkan buka kemudiannya di upload tiap hari. Video materi, modul digital, bank soal, konsultasi, sebagainya, itu bisa diakses ya, kalau video materi, bisa pakai QR code di smart yang tadi, kita bahas tadi. Kemudian, modul digital, silahkan buka modul di SIP. Bank soalnya, ada di sekolah online. Kemudian, kalau mau konsul secara online, bisa di aplikasi sekolah online. Ini, melalui konsul dari jam 12 siang sampai jam 9 malam. Manfaatkan Bapak-Ibu ya, untuk prestasi penerbitifitas. Seperti ini, oh ya, Pak Pemerintika, aplikasinya di Teluk Fikri ya, terutama untuk kelas 10, kita tidak lagi memperkenalkan secara kursus 10 IPA maupun 10 IPS. Untuk kelas 10, yang ada di Teluk Fikri, semuanya sama, kelas 10. Nah, kelas 10 ini dapat dari IPA, juga dapat dari IPS. Nah, dengan demikian, siswa kita bisa mengkurbiri, kira-kira siswa kita ini bisa minatnya di mana. Apakah minatnya di Matematika, Fisika, kemudian Sejarah Biografi, silakan untuk belajar secara mendalam di pandemi tersebut, walaupun pandemi tersebut juga tetap ada ya, seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, bahasa dan sosial Indonesia. Demikian yang bisa saya men, kalau yang ada yang tanyakan, silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu, Bapak Ibu, tadi sudah banyak pertanyaan ya, ada beberapa yang sudah dijawab. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Esra Tarigan. Bertanya, apakah masing-masing anak punya mentor yang dapat dihubungi sewaktu-waktu? Kalau di sekolah-waktu itu bisa silakan pakai aplikasi sekolah. Ini berapa tahun tadi ya? Ya. Bapak itu, silakan menunggui pasasi sekolah-sekolah lain itu 24-24 jam 12 sampai jam 19 malam. Tapi kalau di lokasi kita, silakan kompetasikan dengan staff di lokasi. Karena itu kita kalau kita masuk lokasi nanti bisa jadi pada jam segini ngajar di lokasi tertentu, kemudian pindah ke lokasi lain. Kalau konsultasi yang online bisa antara jam 12 sampai jam 19 kalau konsultasi secara terbuka di lokasi belajar silakan menghubungi lokasi staff lokasi. Begitu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu IHA mohon maaf mau nanya untuk kurikulum penggerak karena sekarang tidak IPA atau IPS. penerapan di Nur Fikri untuk kelas 10 secara umum di lokasi belakang itu tidak dibedakan antara 10 IPS semua kelas 10 dapat pelajaran IPA dapat pelajaran IPS jadi sama seperti yang ada di kelas SMP di IPA ada matematika fisika kimia biologi di IPS ada sejarah geografi ekonomi kemudian sejarah geografi ekonomi sosiologi seperti itu jadi tidak ada IPA di kelas 10 selanjutnya dari Orto Satria untuk aplikasi yang didownload dari Playstore berarti sekolah dan SIP bisa dibuka di website bisa di browser itu disarankan Untuk login aplikasi apakah orang tua pakai password ya pakai password silahkan ini informasi di pasal masing-masing silahkan dari Bapak atau Ibu Pera anak saya kelas 11 Pak apakah sudah penjurusan kalau kelas 11 di Nur Pikri sudah fokus ada 11 IPA dan 11 IPS sudah dijuruskan 11 IPS begitu selanjutnya dari Bapak atau Ibu Selvi Pak maaf anak saya kalau SMK bisa ikut fakultas kedokteran enggak ya soalnya anak saya maunya kedokteran ya kalau dari SMK kedokteran secara konsep secara itu bisa tinggal tadi saya bilang ya kolaborasi antara pengajar di Nur Pikri siswa dan orang tua karena beban belajarnya akan lebih berat pendokteran ini sudah kita pahamnya semua baik swasta maupun negeri itu pemirannya cukup banyak cukup banyak belajarnya susah sehingga dari sekarang daya juangnya itu harus dikatakan belajar fisikanya belajar biologinya belajar kimianya itu harus benar-benar serius bisa insya Allah bisa saya punya beberapa siswa dulu ya dari SMK itu bisa ke ITB SMK bisa sekolah bisa ke ITB semua itu bisa tinggal perjuangan harus ditingkatkan gitu Bapak Ibu seharian ini ada pertanyaan dari Ibu Henni Ibu Henni Pujasti saya lupa password tolong jangan pakai password buat ICP OR2 maksudnya ya gitu mungkin saya bantu jawabnya Pak untuk ICP OR2 Bapak Ibu itu passwordnya secara di upload ya maksudnya usernya itu siswa dengan passwordnya NF Cemerlang itu semuanya sama untuk ICP orang tua ya Bapak Ibu nanti jadi ketika sudah masuk di dashboardnya Bapak Ibu silakan masukkan nomor NF nya masing-masing dari putra putri Bapak Ibu jadi seperti itu jadi untuk sekali lagi untuk ICP OR2 user dan passwordnya itu sama usernya itu siswa lalu passwordnya NF Cemerlang oke selanjutnya dari Bapak atau Ibu Andi mohon maaf mau nanya apakah untuk kelas 12 ada bimbingan untuk nanti tes UTBK dan SNMPTN serta simak untuk kelas 12 ini sejak awal memang dipokuskan di program PPLS ya untuk kearah UTBK UTBK SNMPTN maupun ujian-ujian mandiri lainnya ujian UGM ujian 4 ujian UTP yang mandiri ya yang mandiri itu kita akan arahkan ke sana sehingga kalau apa namanya bahan ajar kita dikerjakan dengan baik soal-soalnya dengan baik soal-soalnya peluangnya itu akan lebih besar peluang diselesaikan lebih besar nanti pada semester 2 itu sudah masuk ke program intensif mulai dari Januari sampai nanti sampai ujian sekolah itu intensif selalu ujian sekolah itu super intensif ke arah sampai UTBK kalau untuk SNMPTN itu akan kita berikan panduan memilih jurusan sesuai dengan nilai rapot yang disetorkan jadi kita punya aplikasinya untuk membantu sesuai-sesuai kita ketika ingin milih jurusan dengan soal-soal apa dengan nilai-nilai yang ada di rapot dari plus 1 2 3 4 5 kita akan olah secara apa namanya pakai aplikasi nanti akan muncul rekomendasi di jurusan apa di kapalus mana di kamus mana kalau rekomendasi ini bisa diikuti peluang untuk pusat musenam PPN untuk penujian mandiri insya Allah makin besar selanjutnya ada pertanyaan dari Ortu Seril apakah nanti ada informasi terkait lomba-lomba akademik dari pihak Nur Fikri atau ada kompetisi sendiri dari pihak Nur Fikri untuk lomba-lomba akademik kita belum bikin patuh ya secara khusus dan juga untuk lomba-lomba dulu kita belum terkait dengan sana-sana jadi untuk yang ini maaf tapi belum bisa mencari penonton tas selanjutnya ada dari bapak atau ibu Esra Tarigen anak saya kelas 5 SD selalu on time untuk selesai kelasnya ya pak atau misalnya cukup pembahasan hari ini SBM waktunya sudah pulang sebelum waktunya sudah pulang durasi 45 menit kita tekan kepada siswa kita semua bahwa 45 ini harus di diutama sepatu minimal mungkin jadi antara masuk dan keluar itu tidak boleh terlambat masuk tidak boleh terlalu cepat keluar kalau saat ini materi sudah selesai maka harus ada improvisasi dari pengadilan tersebut untuk membahas materi-materi lain ataupun lain seperti itu nanti mohon kalau ada informasi bahwa bapak ibu pulang tepat sebelum waktunya kalau kami perbaiki jadi semua harus sesuai dengan itu durasi belajar 45 menit kalau yang SMP SMA itu 60 menit tidak boleh terlalu cepat keluar maupun terlambat datang kalau itu jadi bapak ibu bisa berbaiki selanjutnya ada pertanyaan dari bapak atau ibu iha jadi pada beberapa SMA sudah menerapkan kurikulum penggerak sejak kelas 10 sekarang lanjut di Nur Fikri dan sudah kelas 11 jadi apakah kurikulumnya bisa disesuaikan jadi kelas 11 sudah kurikulum merdeka gitu untuk di Nur Fikri kurikulum merdeka baru di kelas sekolah jadi di kelas 11 sudah ikut jurus nipah atau IPS sampai sejauh ini dari pusat baru kebijakan kelas 10 saja yang ber merdeka kelas sebelasnya IPS tadi lalu ada pertanyaan dari wali murid Rahel bagaimana dengan jadwal waktu PTM untuk kelas 6 mengingat jadwal sekolah terbagi dalam tiap minggunya yang berganti sip yang mana bisa sampai jam 3 mohon maaf kalau saya silap di penjelasannya sekolah apa namanya sekolah sekolah itu lakunya pulang sampai menjelang-menjelang waktu belajar mohon dikomunikasikan kepada staf di lokasi kami tentu biasanya disuruhkan jadwalnya kami ada contoh di lokasi kebun bawang kebun bawang itu pada hari cepat ada kelas 7 ada yang sekolah yang masuk pagi ada sekolah yang siang jadi kalau di sehari waktu yang siang atau sore itu tidak kena akhirnya disepakati oleh orang tua siswa dan sifat sendiri mereka belajarnya mulai jam jam 6 ya setiap saya lupa jadi silahkan komunikasikan dengan staf kami di lokasi untuk mencari solusi waktu belajar yang pas dengan waktu pulang di sosi kontrol sekalian silahkan mungkin melanjutkan yang tadi Pak Agung dari Bapak atau Ibu IHA jadi anaknya itu butuh pelajaran biologi kimia matematika minat dan sosiologi jadi sampai sejauh ini untuk pemain kelas-kelas itu kami bagi jadi IPS belum suruh nomor TK tapi kami punya kelonggaran ya misalkan untuk IPA-nya yang berkari-kari kimia matematika dan biologi semangat sosiologinya silahkan ikut belajar di kelas IPS-nya hubungi staf lokasi kami untuk melihat jatuh sosiologi ada di hari apa jadi efektif belajar silahkan ikut kelas IPA untuk ambil pelajaran kimia biologi matematika silahkan diterima IPS untuk ambil sosiologinya gitu aja Bapak Ibu flexibilitas begitu mungkin ada saran dari Ibu Henny tolong diberi pelajaran buat SMA dan buat ujian di luar PTN seperti AISTAN mungkin ke APR yang dipelajari adalah konsep dasar materi tersebut kalau konsep dasarnya terkuasai maka ujian STIS ujian STAN itu bisa dilalui kami memang masih fokus ke UTBK pesanan PTN dan apa namanya ujian mandiri di PTN lainnya untuk STIS STAN kami belum ada program pesaksana tapi berdasarkan informasi dari para alumni kami ketika mereka sudah menguas konsep dasar yang diberikan di Nur TV mereka bisa merujakan dengan baik soal soal yang diunjukkan di STIS maupun di STAN maupun di bukan bikin dosen lainnya selanjutnya ada saran lagi dari orang tua Almira maaf saran jika sudah waktu maghrib apakah siswa bisa diistirahkan terlebih dahulu karena anak saya suka cerita jika waktu maghrib KBM masih berlangsung dan kadang-kadang suka melebihi waktu terutama di bidang studi tertentu kewinjakan kami ketika waktu solat maghrib terutama yang waktu PNN itu kita bisa ambil waktu 500 menit kemudian melalui belajarnya kalau memang tidak jadi seperti nasional cerita bapak ibu maka kami akan menudur menudur apa yang sebut seperti ini atau juga bisa dari siswa isinya kata Pak Bu sesuatu di selamat di puluh silahkan tidak apa-apa tapi kalau ibu guru akan berjalan seperti itu bahwa kita bisa disesahatkan selama pagi terus menit tapi terima selamat selanjutnya ada pertanyaan dari orang tua Sabina Pak maaf kalau kebetulan ada anak izin absen tidak masuk kelas apakah ada kelas mengganti supaya materinya tidak ketinggalan gitu kalau ada kasus bapak anak yang ada satu hal tidak bisa hadir pada hari belajarnya kita tidak bisa memberi penggantian tapi kita akan ikut mata melihat sedikit pembelajarannya yang setiakan di sekolah online jadi tidak ada penggantian sesi untuk siswa-siswa yang karena suatu kondisi tertentu apakah saat kita pergi itu kita datang di lokasi yang kami bisa upaya adalah ikuti program PJJ ataupun ikuti atau melihat video pembelajaran yang harus disediakan kalau kemudian tidak paham dengan apa yang diberikan di video silakan Bapak Ibu untuk menghubungi petugas kami, staff kami, karyawan kami di lokasi belajar untuk kita dijadwalkan konsul ketemu dengan pengajar begitu saja Bapak Ibu selanjutnya dari Bapak Wahyu ya Pak, untuk ujian SIMAK disitu ada TPS ya tes potensi skolistik, numerik, verbal, penelaran, dan bahasa Inggris apa nanti pada saat kelas 12 diberikan materi atau soal tersebut? ya Bapak Ibu, karena kami fokus pada TPK, maka semua soal yang terkait dengan TPK kita akan berikan ya TPS-nya, TPA-nya, soskom-nya, segala macamnya, hentek-nya, kita akan berikan kita akan berikan lewat, apa namanya, kalau ada TPA ya, ada TPK kita akan berikan, jadi nanti silakan aja ditanyakan kepada lokasi kami, itu kan kapan jadwalnya ada kok, ada sudah kemestiannya ada pertanyaan lagi, ikin bertanya untuk jadwal online seperti contoh anak saya kelas 7 dapat jadwal hari Kamis jam setengah 4 sore, karena jadwalnya bentrok dengan les yang lain, sehingga anak saya akan telat 30 menit bagaimana solusinya untuk pas itu ada dua pilihan nih Pak ada pilihan kelas yang selasa, dapat, 9-4-25 dan selasa, 1-1 kalau memang mencukup juga, bisa lihat di video pembelajarannya video pembelajarannya, yang di upload setiap hari ya itu, bila memang terambat datangnya, bisa pakai itu aja ya, selanjutnya ada pertanyaan, maaf, izin bertanya lagi di Nurfikri, ada tidak konseling untuk mengarahkan anak memilih jadwal berlulusan sesuai dengan kualitas anak, terima kasih ada, Bapak Ibu ada, justru malah kami berikan ini sebagai suatu upaya memperbesar peluang kelulusan Bapak Ibu sekalian di Putri PKK, Perusahaan PTN jadi seperti yang bilang tadi, ketika Perusahaan PTN misalnya, kita punya analisis, punya aplikasi penerbangan analisis nilai rapor Bapak Ibu sekalian, Perusahaan PTN sekalian dari 1, 2, 3, 4, 5 kemudian diarahkan, sesuai dengan kemampuan yang ada siswa ini lebih cenderung atau lebih punya peluang di mana lulusnya kalau PTN, kita ada TO-nya tahun lalu, kita untuk semester 1, itu 2 kali TO kemudian semester 2-nya, kita ada sekitar 10 atau 11 TO nah, dengan TO sebanyak itu akan kelihatan trennya, kecenderungannya Putra Putri Bapak Ibu sekalian nanti akan lebih sukses kalau milik jurusan apa kita akan berikan semua itu ada konselingnya bahkan kami mengundang Bapak Ibu sekalian serta Putra Putri untuk datang ke NF bersama ketemu dengan konsultan kami jurusan kami silakan untuk berdiskusi apa namanya dengan kemampuan yang ada kira-kira Putra Putrinya akan lebih sukses di jurusan apa silakan justru kami pengen kak tiba-tiba Bapak Ibu sekalian datang ke makasih kami ya langsung tentang jurusan yang sesuai dengan kemampuan Putra Putri Ibu Bapak sekalian selanjutnya ada dari Ibu Selfie maaf pak kalau hari Sabtu apakah siswa boleh minta tambahan karena anak saya sudah kelas 12 dan apakah dikenakan biaya silakan silakan datang tapi janjian dulu ya konsultasi namanya bu ya pak konsultasi enggak ada lagi biaya apapun sudah iklut pada biaya yang sudah diberikan apa namanya kalau dia lunas atau perangsuran sudah disitu tidak ada biaya biasa yang penting justru kami senang kalau selanjutnya siswa itu berinisiatif belajar datang ke NF saya senang siswa ini yang membuat kami jadi merasa apa namanya punya nilai lebih gitu ya silakan untuk konsultasi silakan kalau kurang ya bisa konsultasi online kalau memang pengen lagi pengen lagi pengen lagi silakan janjian terus konsultasinya ada bapak Abdul Halim apakah NF memberikan strategi-strategi khusus kepada para siswanya untuk memudahkan mendapatkan Universitas Negeri yang dituju ya seolah yang menunjukkan selain khusus tentang pemilihan universitas itu di sesi BIP BIP tapi kakak-kakak BIP kita akan memberikan informasi tentang selesai ada apa pelajar yang apa ada kemudian peluang pelajarnya bagaimana segala maksudnya kita akan memberikan kita akan memberikan kami semua yang ingin siswa-siswa kelas 12 tahun ini bisa terus di maksudnya jadi segala macam upaya kita akan memberikan terima kasih tadi ya konsultasi kemuliaan 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 dan segala macamnya begitu strategi selagi tipik kemuliaan soal kita akan memberikan Oke selanjutnya dari Bapak atau Ibu Aisra Tarigan mohon maaf Pak saya mendengar informasi semoga saja tidak benar bahwa ada diskriminasi dengan yang berbeda keyakinan saya beragama Kristen tetapi saya tetap mendaftarkan anak saya karena saya memperhatikan kualitas dari Nur Rikri terima kasih Bapak Biskol terima kasih terima kasih Bapak Ibu ya karena kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya mungkin satu pertanyaan terakhir ya dari Ibu Unda Ahmad Assalamualaikum Wabarakatuh Bapak Ibu mohon izin bertanya karena anak saya ingin sekali masuk UGM mohon arahan dan bimbingan secara personal strategi apa yang harus dilakukan secara umum ya setiap siswa kami itu kita akan arahkan kita berikan pelajaran tentang konsep dasar masing-masing bidang studi dan bagaimana cara mengerjakan soal-soal teknika strategi dan sebagainya sebagainya juga diarahkan untuk bisa memilih jurusan dengan panduan dari kakak-kakak BIP tadi ya kayaknya sudah ada konsep dasar kita berikan kemudian cara mengerjakan soal juga kita berikan tipiknya kita berikan cara milik jurusan sesuai dan kemampuan juga kita berikan jadi tinggal keaktifan dan siswa untuk rajin bertanya rajin konsul rajin mengungkapkan kesulitan dalam belajar yang kami minta kami sangat senang kalau ada siswa yang bahkan begitu selesai belajar gak langsung pulang belajar lagi secara mandiri bersama teman-temannya beberapa bahkan menjadikan sebagai rumah kedua rumah kedua untuk apa namanya belajar bahkan di beberapa lokasi di Nur Fikri ada yang sampai nginep-nginep tertampilnya putra nginep-nginep kalau putri belum bisa nginep ya kami akan segera suruh pulang kalau putra sampai nginep-nginep Alhamdulillah mereka yang daya juangnya tinggi belajarnya juga bersemangat sekali itu peluang tembusnya makin besar jadi Bapak Ibu apa namanya kalau ada kebutuhan konsul silahkan silahkan datang ke Nur Fikri untuk minta dijatuhkan konsulnya begitu kemudian kemudian mungkin cukup ya Bapak Ibu untuk sesi ini selanjutnya kita lanjutkan ke sesi berikutnya terima kasih terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah ada di webinar kami saya sebagai penerima menjawab kepala dunia raya Nur Fikri Jakarta sangat sangat sekali kalau sebenarnya Nur Fikri bisa membantu Bapak Ibu sekalian meraih prestasi terutunya di bersama kami jangan ragu jangan malu kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullah Bapak Ibu sekalian sambil menunggu untuk sesi selanjutnya ijinkan saya mensimulasikan untuk SIP ya yang tadi ada beberapa pertanyaannya terkait SIP ini saya simulasikan untuk SIP orang tua siswa ya apakah sudah terlihat Bapak Ibu ya ini tampilan dashboard dari aplikasi internal kita Nur Fikri Utara Jakarta nah yang tadi saya jelaskan disini ada beberapa menu pilihan ada SIP siswa yang bisa dimasukkan oleh siswa sendiri dengan nomor nf-nya lalu passwordnya diketahui oleh siswa masing-masing lalu yang kedua ada SIP orang tua siswa lalu yang ketiga ada SIP tutor ya untuk pengajar nah disini saya akan simulasikan untuk SIP orang tua siswa jadi kita tinggal pilih atau klik SIP orang tua siswa nanti akan diarahkan ke SIP norufikri.co slash walimurid ya lalu disini kita diminta untuk memasukkan username nah yang tadi saya sampaikan bahwa username untuk SIP orang tua siswa itu sama jadi usernya itu adalah siswa passwordnya itu nf-cemerlang 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 ya yang tadi saya ketikan nanti coba saya ketikan kembali nf-cemerlang setelah itu kita klik login berikut tampilan dari dashboard SIP orang tua siswa ya Bapak Ibu disini ada kalender dari Norufikri nanti ada beberapa poin-poinnya ya mungkin ada acara-acara penting bisa ada dilihat disini lalu disini ada rapor siswa Bapak Ibu nah ini bisa di klik ya rapor siswa di klik lalu nanti diminta oleh sistemnya untuk memasukkan ID siswa nah ini saya coba simulasikan oleh salah satu siswa kita ini kita masukkan nomor nf-nya ya Bapak Ibu lalu di klik tampilkan siswa nah ini tampilan ketika sudah masuk ke dalam salah satu siswa ya disini Bapak Ibu bisa melihat grafik lihat nilai reguler lalu ada lihat kehadiran siswa tersebut tata muka dan PJJ-nya lalu bisa lihat grafik nilai UTBK lalu bisa lihat jejak konsultasinya serta selanjutnya lihat hasil ujian nah ini ada T, F, TH, dan seterusnya ya lalu nanti disini ada catatan belajarnya ya mungkin itu saja ya yang dapat saya simulasikan Bapak Ibu untuk SIP orang tua siswanya oke selanjutnya Bapak Ibu kita akan masuk ke dan masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi webinar ya nah sebelumnya kami mohon maaf untuk Kak Ari Arianto berhalangan hadir ya Bapak Ibu ya jadi jadi nanti akan disampaikan oleh Kak Isan atau biasa dipanggil Kak Ican ya oh ada Kak Ari ada oh iya oke selanjutnya kita persilakan kepada Kak Isan di kami persilakan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kata oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu semuanya Alhamdulillah di pagi yang cukup syahri ini Ayah Bunda Kita bisa bertemu ya dalam satu momen yang Harapan kita bersama Momen ini menjadi satu momen yang cukup penting Bagi anak-anak kita semua Ya tentunya kita berharap bahwa langkah kita Untuk memasukkan anak-anak kita Kedalam bimbingan belajar Ataupun yang sejenisnya Berharap ada peningkatan yang signifikan Minimal dari sisi nilai Atau kemampuan mereka dalam Mengerjakan soal dan lain sebagainya Di sisi akademik Nah hari ini sebelum saya lebih Jauh lagi berbicara Selaku moderator izinkan saya untuk memperkenalkan diri Nama saya adalah Iksan Ubaidillah Di Nurul Fikri biasanya siswa-siswa dan teman-teman di NF Manggil saya Kak Ican Saya adalah salah satu konselor di Nurul Fikri di bidang studi BIP Nanti mungkin sebelum mulai membicara Saya akan sedikit jelaskan tentang BIP Kemudian juga di Nurul Fikri Sebagai jabatan struktural Saya sebagai marketing Yang tugasnya biasanya keliling-keliling sekolah Yang mengadakan petik jasa dan lain sebagainya Seperti itu Nah jadi hari ini Bapak Ibu sekalian Di satu jam ke depan Kita akan berbicara Kita akan mendatangkan salah satu pembicara Dari salah satu pengajar BIP juga yang cukup mumpuni Dan beliau juga salah seorang konselor pendidikan Di salah satu lembaga pendidikan yang ada di Indonesia Kemudian juga beliau salah satu pengajar Dari salah satu sekolah di daerah Bogor Di pengajar guru bimbingan konseling Seperti itu Saya akan bacakan sedikit mengenai Sefe dari pembicara kita hari ini Yaitu Nama lengkap beliau adalah Ari Arianto SPD Alamatnya tinggal di Jalan Pangrongo 4 nomor 2F Sukahati Cibino Kemudian kuliah di UPi Bandung Jurusannya adalah pendidikan psikologi Pengalamannya pernah mengajar di SMA Negeri 2 Cibinong Kemudian juga pernah menjadi konsultan pendidikan di konseling Deptec di Bogor Kemudian juga pernah mengajar di sekolah edutec sebagai konselor pendidikan Kemudian juga mengajar di Nurul Fikri dari tahun 2014 Juga dengan beberapa pengalaman organisasi yang pernah beliau geluti Salah satunya adalah pernah menjadi salah satu anggota pramuka terbaik di daerah Pengurus pramuka ya di daerah Bogoraya Nah hari ini Bapak Ibu materi yang akan disampaikan oleh pembicara kita Adalah mengenai memahami bakat dan minat anak Tentunya memang kita memahami bersama bahwa Peran untuk memberikan Apa namanya Mencapai kemajuan dari seorang anak di masa depan Bukan hanya tanggung jawab dari anak tersebut Walaupun memang yang menjadi pelakunya adalah anak Seperti itu Tapi stakeholder yang ada di sekitarnya Termasuk sekolah Termasuk kita Sebagai orang tua Kemudian termasuk masyarakat juga Mengambil peranan penting Dalam memberikan stimulasi Dalam memberikan dukungan kepada Kemajuan anak terutama di masa depannya Dan tentu kita pun yakin bahwa Setiap anak itu memiliki kelebihan Anak memiliki bakat Anak memiliki sebuah potensi Yang sebenarnya adalah bagian dari modal Dari mereka Modal utama Walaupun juga kita tahu Masih banyak juga modal-modal lainnya Seperti kerja keras Kemudian juga doa dan lain sebagainya Tapi memang Dari sekian banyak modal Yang paling bisa kita lihat Salah satunya adalah Bakat anak tersebut Termasuk minat anak tersebut Karena Banyak pengalaman yang saya dapatkan Misalkan gitu ya Pada saat anak-anak memilih Di kelas 12 terutama Saat mereka menentukan jurusan Yang akan diambil di kelas 12 nanti Menuju PPN Ya hampir sebagian besar mereka Ya tidak mempertimbangkan Bakat yang dimiliki Tidak mempertimbangkan Minat yang dimiliki Akhirnya Patokan yang mereka buat Hanyalah standarnya nilai Seperti itu ya Standarnya nilai Walaupun memang nilai Menjadi salah satu faktor juga Untuk bisa mendapatkan PTN Ataupun jurusan yang dia inginkan Tapi dampaknya apa Dampaknya Mungkin Bapak Ibu pernah melihat Satu berita di Ya entah di media sosial Ataupun di Kanal-kanal lainnya Bahwa 87% siswa Ya mahasiswa yang masuk ke Perluan tinggi Entah itu PTN atau PTS Mereka Setelah disurvei oleh IDF IDF itu Integrity Development Flexibility Dia mengatakan hampir 87% mahasiswa itu Salah jurusan Salah jurusan ketika dia sudah masuk Di PTN Ataupun di PTS Ya walaupun Ketika mereka sudah lulus Di perluan tinggi Ya tidak kemungkinan Mereka gagal Tidak Ya Karena gak sedikit juga Di antara mereka Yang ketika disurvei Merasa salah jurusan Ya Lalu mereka lulus Ya dengan nilai baik Ya atau sebagian lagi Ada yang dia sedikit Terbata-bata gitu ya Dapat nilainya pas-pasan Tetap dia lulus Ya walaupun ada juga Sebagian lagi yang memang Dia tidak melanjutkan Ya atau pindah Pindah ke jurusan lain Ya Atau mungkin di drop off Tapi mungkin presentasinya Tidak kecil Seperti itu ya Dan ini tentu Mempengaruhi ya Mempengaruhi Pola pembelajaran mereka Ketika di kampus Seperti itu ya Jadi Pada dasarnya Di Nurul Fikri Adanya BIP Kita mencoba untuk Meminimalisir Kesalahan jurusan tersebut Jadi harapannya Pada saat Bapak Ibu Anak Bapak Ibu Masuk ke PTN Ataupun PTS Tapi kami memang Utamanya adalah PTN Ya Bapak Ibu Harapan kami pada saat Bapak Ibu Masuk ke PTN Nantinya Bagi kelas 12 ya Harapan kami Tidak hanya sekedar Masuk di PTN Ya Tapi juga harapan kami Bakat Kemudian minat Ya Ataupun kepribadian Yang ada di Biri anak kita Ya Siswa didik kami Itu bisa Terpenuhi Jadi Tidak hanya lulus Ya dengan faktor nilai tadi Tapi juga ada Variable-variable lain Yang kita harapkan Variable yang dimiliki Oleh siswa tersebut Ya mampu Ya membuat siswa tersebut Meraih prestasi terbaiknya Di kampus Seperti itu Yang kami harapkan Oleh karenanya Di Nurul Fikri Memang Untuk masuk ke PPN nantinya Ya Program yang kami buat Bukan hanya di kelas 12 Itu Maka Bagi Siswa-siswi kelas 10 Kelas 11 Itu sudah Mendapatkan materi-materi Persiapan Untuk di PTN Misalkan di kelas 10 Ya Kami ada beberapa Alat tes Ya Untuk Kemudian Siswa-siswi kelas 10 Menemukan peminatan Ya Peminatan tentang Apa yang diinginkan Ya Biasanya kami akan pakai Tools yang familiar Yang nantinya Termudah dimengerti oleh Siswa Misalkan peminatan Kita pakai tentang RMIB Rotual Miller Interest Blind Ya mungkin nanti Kalau Bapak Ibu ingin Search di Google Boleh Ya Jadi ada satu Apa Satu Alat tools Ya Yang kita gunakan Untuk mengetahui Minat Siswa-siswi Nanti saat sudah Mengetahui minat Ya Nanti akan diperkuat lagi Di kelas 11 Untuk mengetahui Bakatnya Ya Biasa kami gunakan Seperti Tools Survei 10 kecerdasan Ya 10 kecerdasan Manusia Ya Nanti akan kami berikan Juga hasilnya Pada siswa Agar bisa Dipelajari Dan juga Menjadi bahan Pertimbangan Nanti kelas 12 Nya pun juga Kami akan Mengbuat Satu Tes Semacam Tes Kepribadian Yang sebenarnya Juga cukup penting Diketahui oleh Siswa Dan juga Harapannya Menjadi pertimbangan Siswa Dan orang tua Dalam menentukan Jurusan Yang akan dipilih Nanti Pada saat Di Pemilihan Jurusan PT Seperti Bapak Jadi Harapan kami Lulus Bukan hanya Karena nilai Tapi karena Ada hal-hal lain Yang memang Dalam diri Anak kita Bakat Minat Dan Kepribadiannya Bisa terpenuhi Karena faktor-faktor Itu juga Yang akhirnya Membuat siswa Mahasiswa Bisa eksis Dan nyaman Di kampus Seperti itu Nah itu Salah satu Dari materi BIP Nantinya akan Didapatkan oleh Rasis Pesiswi Untuk kelas SD Dan SMP Pun juga Ada materi BIP Biasanya Untuk kelas SD SMP Lebih banyak Masalah Soft skill Kemudian Tentang Life skill Kalau mungkin Kalau di sekolah Di sekolah Kita Seperti BK Guru BK Bimingan Consulate Dan bimingan Karir Seperti itu Cuma bedanya Kami disini Selain soft skill Kemudian Ada life skill Juga ada materi Psikologi Pendidikannya Persiapan Ke PTN-nya Ya sedikit-sedikit Ada materi Akhlaknya Kita juga Pengen Bukan hanya Dipandai dalam materi Tapi juga Kita berharap Pandai dalam Sisi lainnya Yaitu Sifat-sifat terbunyinya Akhlak Dan Harapan kita Semua seperti itu Baik Bapak Ibu Berhubung Pembicara kita Sudah hadir Di tengah-tengah kita Yang juga Tadi sudah Saya bacakan Kurikulum VT Dari Pembicara kita Hari ini Kak Ari Arianto Ya SPD Konser pendidikan Dan salah satu Pengajar favorit Di Nurul Vikri Dengan tema Memahami Ya Potensi bakat Anak Untuk menggapai Cita-cita Sebelumnya Saya sapa dulu Kak Ari Gimana kabarnya Kak Ari sehat Di unmute dulu Kak Ari Maaf Kita masuk ke sesi materi hari ini Untuk Kak Ari Kami persilakan Baik Terima kasih Pak Ishan Saya izin Share screen Terlihat Pak Ishan Muncul Kak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita semuanya Bapak Ibu Mohon izin Tadi sudah diperkenalkan Nama saya Ari Arianto Sekarang saya Memang Lebih banyaknya Bergelut di bidang karir Salah satunya Untuk Membantu anak-anak Mengeksplorasi Binat dan bakatnya Sehingga bisa memperoleh Karir Yang Memang sesuai dengan Aspirasinya Dan juga mungkin Kepribadiannya juga Dan tentunya Nanti bisa mencapai Kebahagiaan Karena memang saat Seorang individu itu Bisa mencapai Karir sesuai dengan Minat Kepribadian Kemampuan Bakat Itu Akan terjadi juga Kepuasan Dalam Aktivitas sehari-harinya Dan juga bahagia Nah walaupun Memang nanti Indikator kebahagiaan Bisa macam-macam Ya Bapak Ibu Tapi memang Salah satu yang Utama Individu itu Bahagia adalah Saat dia melakukan Aktivitas sehari-harinya Itu Sesuai dengan Minatnya Dan memang Nanti aspek-aspek lain Juga bisa mendukung Ya terkait dengan Minat dan bakat Memang ini Salah satu tema Yang sangat umum Yang seringkali Diperbincangkan Di dunia pendidikan Bahkan sekarang Di kurikulum merdeka Kurikulum yang terbaru Yang sekarang Ini dari mas menteri Penekanan Tentang Minat dan bakat Itu sangat kuat Dan memang Di kajian akademiknya Juga disebutkan Banyak tentang Minat dan bakat Bahkan Dalam setiap Pemilihan mata pelajaran Dalam setiap Pembelajaran Guru harus Menyesuaikan dengan Minat dan bakat Anak Karena memang Kurikulum ini Sangat mengedepankan Berfokus terhadap Anak Jadi Kurikulum ini Sangat betul-betul Berfokus terhadap Anak Perkembangannya Minatnya Bakatnya Bahkan nanti Di kelas 11 SMA Itu Anak-anak Memilih mata pelajaran Pilihan sesuai dengan Minat, bakat, dan kemampuan Jadi tidak ada lagi IPA dan IPS Bapak Ibu Di kelas 11 Nanti Di Memilihnya Kalau yang Kurtila sebelumnya Di kelas 10 Bagi Bapak Ibu yang Nanti memilih sekolah Yang ada Kurikulum Merdeka Di SMA Maka Akan sangat berubah Signifikan Salah satunya Tidak ada Peminatan Tidak ada lagi Penjurusan IPA dan IPS Tapi adanya Pemilihan mata pelajaran Pilihan Nah Ini sangat berkaitan Maka dari itu Mungkin Di sini ada orang tuanya Yang sejak SD Yang jinjang SD Walaupun juga ada yang SMP Dan SMA Sangat penting Kita membantu anak Untuk mengeksplorasi Minat dan bakat Karena akan sangat berkaitan Dengan kehidupan anak Di masa yang akan datang Saya akan kasih ilustrasi Beberapa ilustrasi Bapak Ibu Bapak Ibu Ini kira-kira Profesinya apa Inginir Teknisi Inginir Atau insinyur Barangkali Atau mungkin teknisi Atau mungkin Apa Ini Ini sebenarnya Ada kisah nyata Terhadap orang tersebut Jadi Ini saya ceritakan Bahwa Beliau itu Bunya orangnya Bukan ini Tapi saya kasih ilustrasinya Ada seseorang Yang datang ke saya Konsultasi Berkaitan dengan Dia kurang bahagia Bekerja di tempat Dia kerja Dia bekerjanya Di Industri Sipil Sebagai Insinyur Di situ Tapi dia merasa Tidak bahagia Dia lulusan ITB Kemudian Ternyata Ketika dia memilih ITB itu Dipaksa Orang tuanya Orang tuanya Memaksa dia Untuk memilih IPA Kemudian Setelah Pilih IPA Dia dipaksa juga Untuk masuk ITB Padahal dia Minatnya Nggak ke situ Tapi dia Nurut aja Nurut Tapi begitu Ternyata Pas bekerja Sekitar 5 tahun Dia baru bekerja Dia datang Ke saya Mau konsultasi Mau resign Resign pekerjaan Jadi konsultasinya Resign Padahal dia Sudah sangat Lumayan Dari mulai Kalau kita Melihatnya Di sisi materi Tekompenya Lumayan Dia sudah Berkeluarga Punya rumah Anaknya dua Masih kecil-kecil Sekitar Yang paling kecilnya Masih satu tahun Setengah Yang Besarnya itu Udah dekat Dia Merasa tidak Bahagianya Satu adalah Dia jarang pulang Jadi tiga bulan Sekali pulangnya Tiga bulan Sekali pulangnya Jadi Ada satu waktu Dia pulang Anaknya Malah panggil dia Om Ini om siapa Anaknya yang kecil Malah panggil dia Om Dia sedih sekali Jadi karena Jarang pulang Ditambah Dia itu Memang sebetulnya Tidak suka dengan Pekerjaannya Dengan cara Pekerjaannya itu Sebenarnya dia tidak Meminati Tidak berbahagia Dengan itu Dengan sehari-harinya Yang dia buat jenuh Capek Bahkan selama lima tahun Dia jalani dengan Stres Pekerjaan dengan penuh Tekanan Tidak Banyak bergaul dengan Orang juga Urusannya dengan Benda Gambar sifil Dan sebagainya Nah Akhirnya dia Ingin memutus Untuk desain Bertemu dengan saya Saya coba melakukan Assessment Yang bersangkutan Memang sebenarnya Beliau itu Lebih kemana sih Gitu Kepribadiannya itu Kepribadiannya itu Lebih kemana Dan ternyata Setelah ditelusuri Dan dia juga Mengiyahkan Dan dia sangat Bersemangat Saat saya menyebutnya Beliau itu Lebih senang sharing Sama orang Ngobrol sama orang Ketemu sama orang Terus Lebih senang berbagi Menceritakan banyak hal Dan saat Menjadi Seorang Sifil engineer Dia tidak dapat Itu Dia hanya Menggambar Terus Menyerahkan ke orang Orang lain yang kerjain Terus dia meriksa Segala macam Tapi dia Dunianya itu Yang penuh risiko Kayak gitunya Dia tidak sanggup Dia agak mellow Dia agak Agak sensitif Sama orang Segala macam Ketika dia ditekan Dia tidak kuat Dan akhirnya Begitu Kita sharing Bersama Ternyata Alternatif yang ingin Dia pilih adalah Dia mau Ganti pekerjaan Ganti pekerjaan Jadi apa Jadi dosen Jadi dia melamar Ke salah satu Perganti swasta Betul Betul Dia putuskan Untuk berhenti Dan beneran berhenti Berhentinya Tapi dia Coba ngelamar dulu Menjadi dosen Kebetulan Dia juga sudah S2 Waktu itu Dia melamar Dosen Ternyata diterima Dosennya diterima Dan betul Ternyata dia resign Padahal Gajinya sudah lumayan Sudah 10 kali lipat Gaji dosen Dia berhenti Dan dia pindah Jadi dosen Dan ternyata Setelah jadi dosen 2 tahun bertemu lagi Dengan saya Dia lebih cerah Lebih ceria Dan dia Cerita dia Merasa lebih bahagia Salah satu Kebahagiaannya Dia bisa pulang Tiap hari Tiap hari pulang Ketemu anak istri Anaknya mengenal dia Jadi kualitas dia Dengan keluarganya Lebih banyak Ternyata Values Individu tersebut Berbeda mungkin Dengan orang-orang Valuesnya itu adalah Keluarga Terus ketika Bekerja Dia dengan banyak orang Dan itu menjadi Indikator kebahagiaan dia Walaupun mungkin Dari segi materi Jauh sekali Bisa 10 kali lipatnya Kalau gaji yang sebelumnya Itu Ini ilustrasi yang pertama Ilustrasi kedua Kira-kira ini Profesinya apa Ada yang bisa menebak Coba Bapak Ibu Ada yang bisa menebak Ini profesinya apa Ini pakai peci Ada yang bilang Ustaz Atau Ini orator Ternyata Ini profesinya Adalah Tentara Jauh ya Bapak Ibu Profesinya tentara Beliau ini Ceritanya ini Tentara Seorang tentara Yang waktu SMA-nya Disuruh oleh Tiga orang Yang berbeda Jadi Sama juga Ini Dari Suruhan orang Jadi pengaruh Cuman memang Anaknya itu Nurut Nurut Kata orang tuanya Si soleh Soleh itu Dalam artinya Nurut Nurut Ini anaknya Jadi Ayahnya itu Pengen dia Jadi dokter Eh salah Sorry Ibunya ingin Dia jadi dokter Ayahnya Ingin dia jadi Tentara Karena ayahnya Juga tentara Jadi ibunya Jadi dokter Pengen Anaknya jadi dokter Ayahnya Ingin jadi Tentara Eh ternyata Request Kakeknya Pengen Punya Cucu Ulama Pengen Cucu Ulama Karena ini Anaknya Soleh Dia memulai Dulu Mencoba Untuk Tes Masuk Kedokteran Bukan Akmil Bukan Tentara Tapi Kedokteran Walaupun Waktu itu Orang Ayahnya Tungga Pengen Tengennya Anaknya Jadi Tentara Tapi Dia Pertama Ngikutin Keinginan Ibunya Itu Jadi dokter Tes Masuk Kedokteran Eh betul Diterima Alhamdulillah Diterima Kedokteran Jadi Di Jawa Sana Ya Di Jawa Sana Dia jadi Masuk Kedokteran Setelah lulus Jadi dokter Sudah jadi dokter Profesi dokter Ada Loongan Bukan Loongannya Ada Recruitment Recruitment Itu adalah Perwira Karir Militer Yaitu Dokmil Dokter Militer Karena Ayahnya Pernah Minta Si Anak Ini Supaya Jadi Tentara Dia Daftar Dokter Militer Ini Perwira Karir Diterima Jadi dia Sekarang Menjadi Dokter Militer Dan Ternyata Karena Request Juga Dari Kakeknya Ingin Anak Itu Ingin Punya Cucu Jadi Ulama Selain Jadi Dokter Militer Dia Sering Di Mesjid Dan Juga Dia Memang Saat Memang Kakeknya Nyuruh Begitu Dia Memang Mempelajari Agama Lebih Dalam Karena Dia Sering Aktivitas Di Mesjid Akhirnya Jadi Dia Pengurus DKM Dan Setiap Ada Kegiatan Keagamaan Dia Yang Utama Dan Yang Sering Jadi Mubalik Dan Jadi Jadi Seperti Tiga 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 Padahal Ini Juga Sama Sama Paksa Bukan Paksa Keinginan Keinginan Orang Tua Tapi Dia Nurut Aja Karena Dia Nurut Bukan Mungkin Dia Juga Bilang Bingung Juga Entah Minat Atau Tidak Tapi Dia Jalanin Aja Jalanin Aja Dan Ternyata Semua Semua Request Dari Orang Orang Terdekat Itu Bisa Tercapai Nah Nah Yang Berikutnya Bapak Ibu Ilustrasi Ini Beda Lagi Ada Seorang Anak Yang Sama Apa Namanya Kau Ini Beda Ya Enggak Bukan Karena Dipaksa Dibebasin Kau Ini Dibebasin Ini Ada Seorang Anak Yang Memang Segalanya Dibebasin Semuanya Dibebasin Itu Jadi Kau Tadi Ada Yang Disuruh Kau Dibebasin Banget Tapi Dibebasin Itu Memang Bukan Demokratis Tapi Acu Orang Tuanya Sibuk Orang Tuanya Sibuk Tapi Keinginan Anak Apa Diturutin Dengan Berbagai Segala Cara Bahkan Ini Saya Agak Cerita Ini Karena Kisah Nyata Menurut Saya Caranya Juga Kurang Elok Misalkan Memaksa Guru Biar Anak Ditempatkan Di Cluster Tentu Contohnya Si Anak Pengen IPA Bukan Karena Minatnya Bukan Karena Kemampuannya Juga Masuk IPA Karena Temen-temennya Di IPA Dan Dia Ngerasa Keren Dan Ternyata Pas Begitu Assessment Menurut Dia Tidak Tidak Bisa Di IPA Dari Berbagai Macam Aspek Dia Tidak Mampu Jika Di IPA Dia Lebih Mampunya Di IPS Anaknya Harusnya Di IPS Dikuotakan Di IPS Karena Ada ego Anaknya Sendiri Kemudian Dia Request Sama Orang Tuanya Orang Tuanya Sibuk Karena Mungkin Salah Satu Yang Bisa Dia Berikan Adalah Dia Bisa Mengikuti Keinginan Anaknya Tapi Bondingnya Kedekatannya Komunikasi Dan Segala Macamnya Proses Eksplorasinya Tidak Terjadi Dia Pokoknya Ikutin Kemohon Anak Walaupun Dia Malah Mencontohkan Sikapnya Terhadap Orang Lain Salah Sekolah Dan Guru Itu Tidak Elok Memaksa Gurunya Supaya Anaknya Masuk Ke IPA Sampai Datang Kepala Kepala Sekolah Sampai Agak Marah Marah Di depan Anaknya Memperlihatkan Gurunya Itu Kalah Sama Orang Tuan Cara Orang Tua Seperti Ini Ternyata Agak Mirip Terjadi Juga Dengan Sikap Anak Yang Ikut Arogan Karena Kurang Pendekatan Barangkali Salah Satu Pendekatannya Kurang Kemudian Seolah Sesuatunya Bisa Dilakukan Bisa Terjadi Jadi Dunia Ini Bekerja Atas Keinginannya Sendiri Tapi Begitu Dia Diperganti Dia Tidak Bisa Melakukannya Dia Diterima Di SNMPTN Jelur Undangan Karena Nilainya Bagus Bagus Kalau Nilainya Jelek Didatangin Sama Orang Tuanya Ini Ada Satu Sekolah Sekolah Itu Salah Satu Sekolah Itu Tidak Bisa Menolak Tekanan Dari Bapaknya Ini Jadi Kalau Nilainya Jelek Itu Didatengin Gurunya Nilainya Jadi Bagus Karena Saking Tidak Kuat Guru Tertekan Tertekan Ikut Nilainya Jadi Bagus Masuk SNMPTN Diterima Perubahan Tinggi Negeri Bagus Tapi Di Perubahan Tinggi Orang Tuanya Tidak Bisa Seperti Yang Sebelumnya SMA SMP DSD Tidak Bisa Seperti Itu Jadi Lepas Perubahan Tinggi Dia Nggak Survive Karena Dia Sebenarnya Melih Perubahan Jurusan Yang Sebenarnya Dia Nggak Mampu Di Situ Kemudian Juga Nggak Sesuai Minatnya Juga Karena Dia Ikut Ikutan Teman Dia Juga Bingung Arah Juga Alah Hasil Dia Baru Semester Tiga Di DO Jadi Dia Kena DO Karena Dia Nggak Survive Dan Akhirnya Dia Bingung Sekarang Mengalami Kebingungan Karena Segala Sesuatunya Selalu Dibantu Oleh Orang Tuanya Apa Yang Dia Inginkan Diminta Ke Orang Tuanya Segala Macam Tapi Saat Dia Harus Dewasa Di Usia Dewasa Dan Tidak Selamanya Orang Tuanya Ada Tuntutan Banyak Teman Temannya Sudah Kesibukan Masing Kulih Dan Sebagainya Dan Akhirnya Itu Tidak Tidak Bisa Dia Jalani Dengan Baik Nah Ini Semua Ilustrasi Bahwa Bagaimana Proses Anak Kita Dalam Menentukan Karir Memilih Karir Walaupun Ada Yang Sangat Berhasil Yang Seperti Cuma Nur Aja Tapi Ada Juga Yang Demokratis Orang Tua Yang Memang Mengajak Berdialog Dengan Anak Sehingga Aspirasi Orang Tua Ada Aspirasi Anak Juga Ada Kemampuannya Juga Ini Perlu Menjadi Refleksi Kita Bersama Berikutnya Jadi Kita Coba Definisikan Bapak Ibu Bahwa Minat Itu Adalah Keterlarikan Pada Suatu Objek Dan Minat Ini Bisa Berubah Berubah Jadi Anak Dulu Waktu SD Pengen Jadi Dokter Pengen Jadi Polisi Apakah Waktu SMA Jadi Pilihannya Juga Sama Kan Enggak Bisa Berubah Berbeda Sehingga Tidak Heran Kalau kita Melihat Ada Anak Sampai Kuliah Pun Dia Masih Berubah Aja Minat Itu Bahkan Kita Yang Sudah Profesional Yang Sudah Bekerja Itu Bahkan Bisa Jadi Kita Punya Minat Yang Berbeda Dengan Pekerjaan Kita Sekarang Karena Minat Itu Sangat Mudah Berubah Tergantung Nanti Konteks Dalam Kita Meminatinya Belum Lagi Ketekunan Kita Dalam Meminati Jadi Dipastikan Bahwa Kalau kita Meminati Sesuatu Itu Musa Mudah Berubah Kemampuan Kita Untuk Tidak Berubah Itu Karena Kita Mengeksplorasi Minat Secara Mendalam Jadi Kita Tekunin Dalemin Berbagai Hal Kita Coba Misalkan Kita Meminati Untuk Main Catur Kalau Kita Terus Menekuni Terus Perlengolan Itu Akan Semakin Mudah Untuk Semakin Tidak Mudah Untuk Berubah Walaupun Tidak Sedikit Dari Mereka Juga Kemudian Memilih Minat Yang Lain Jadi Minat Itu Tidak Menetap Walaupun Bapak Ibu Ikut Tes Psikologi Minat Ini Pasti Itu Terus Tidak Begitu Bisa Berubah Berubah Tidak Jarang Anak SD Ketika Ditanya Mau Kemana Cita-cita Mau Jadi Teknis Perkapalan Gak Mungkin Hampir Sedikit Yang Bisa Mengatakan Profesi Yang Jarang Yang Jarang Yang Tidak Tidak Umum Diketahui Anak SD Karena Imajinasi SD Bisanya Apa Yang Dialisat Saja Begitu SMA Bisa Beragam Minat Ini Bisa Berubah Banyak Nah Berbeda Dengan Bakat Bakat Itu Bisa Jadi Setelah Kita Terlihat Kita Berbakat Itu Bisa Tenderung Menetap Jadi Bakat Adalah Kemampuan Yang Dibilang Yang Ditampilkan Secara Produktif Cepat Dikuasai Dan Tampil Lebih Baik Dibandingkan Dengan Orang Lain Jadi Bahkan Bisa Jadi Bakat Itu Timbo Karena Pertama Minat Dulu Contoh Cristiano Ronaldo Itu Dia Dianggap Berbakat Main Bola Itu Pasti Karena Minat Main Bola Dulu Dia Minat Main Bola Dulu Kemudian Setelah Dia Cobain Ternyata Dia Lebih Cepat Menguasai Setelah Cepat Menguasai Kemudian Dia Proporsi Dia Melakukan Lebih Banyak Dibandingkan Orang Lain Sehingga Dia Jadi Lebih Jago Lebih Menguasai Dibandingkan Orang Lain Jadi Akhirnya Orang Orang Akan Menganggap Dia Berbakat Karena Sebenarnya Bakatnya Itu Karena Ketekunan Dia Sehingga Dia Berbeda Dengan Yang Lain Artinya Kalau Anak Minat Tertentu Kemudian Dia Menukuninya Kita Dorong Kita Bantu Lama Lama Dia Akan Jadi Hebat Dia Akan Jadi Kompeten Sehingga Dia Akan Berbeda Kemampuannya Dengan Orang Lain Yang Lakukan Yang Sama Karena Dia Memiliki Porsi Yang Banyak Jadi Kalau Misalkan Ada Pertanyaan Bagaimana Cari Cara Tahu Bakat Anak Salah Satunya Ketika Anak Meminati Sesuatu Kemudian Kita Dorong Kita Dukung Anak Tersebut Untuk Menekuninya Agar Kompeten Dengan Berbagai Dukungan Maka Lama-lama Kita Akan Tahu Bisa Menyimpulkan Bahwa Dia Berbakat Misalnya Anak Kita Lagi Senang Menggambar Kemudian Kita Dorong Dengan Les Menggambar Barangkali Atau Dibelikan Fasilitas Menggambarnya Yang Bagus Misalkan Yang Memadai Ketika Dia Digabungkan Dengan Anak Lain Yang Tidak Melakukan Itu Maka Orang-orang Akan Melihat Dia Berbakat Karena Ketekunan Dia Kemudian Setelah Dia Berbakat Ketika Dia Dapat Label Berbakat Dia Akan Lebih Semangat Karena Itu Bagian Dari Pujian 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 Menekuni Apa Yang Dia Minati Bapak Ibu Memang Bakat Itu Seolah Pemberian Seolah Pemberian Dari Tuhan Memang Betul Ada Anak-anak Tertentu Yang Memang Begitu Menekuni Sesuatu Lebih Cepat Menguasai Itu Bakat Tapi Bisa Jadi Ada Bakat Tertentu Yang Memang Berawan Dari Minat Dulu Bahkan Bisa Jadi Ada Orang Yang Berbakat Dari Banyak Bidang 5 Sampai 10 Bidang Itu Mungkin Saja Saat Dia Memang Katakan Lompat Di Remaja Dia Meminati Musik Sampai Jadi Paling Jago Main Musik Kemudian Begitu Dia Dewasa Dia Meminati Sains Sampai Dia Jadi Jago Sains Karena Dia Begitu Tekor Terhadap Apa Yang Dia Jadi Enggak Puluhan Tahun Bahkan Seumur Hidupnya Meminati Itu Terus Ada Yang Begitu Tapi Bisa Juga Lebih Dari Itu Jadi Itu Sangat Mungkin Contohnya Adalah Ini Bapak Ibu Mungkin Kenal Ini Siapa Anaknya ADMS Komposer Terkenal Anaknya Itu Namanya Kevin Kevin Itu Kenapa Katakan Berbakat Musik Karena Anaknya ADMS Bisa Jadi Tidak Kenapa Misalkan Bisa Jadi Dia Berbakat Musik Bisa Jadi Dari Mulai Kecil Dia Sering Kali Melihat Ayahnya Bermain Musik Yang Sudah Pasti Yang Namanya Anak Kecil Di Usia Mulai Dia Balita Sampai Dia Anak Anak Dia Melihat Ayahnya Main Musik Dia Tertarik Untuk Melakukannya Juga Nah Proses Ini Yang Buat Dia Melakukannya Terus Menerus Fasilitasnya Ada Dia Cobain Mana Mungkin Orang Tuanya Tidak Mengajarkan Pasti Jadi Mengajarkan Juga Nah Proses Ini Tidak Dialami Oleh Anak Lain Yang Mungkin Anak Lain Main Bola Nongkrong Sama Temen Waktu Remajanya Tapi Kalau Kevin Itu Ya Dia Karena Sudah Menekuninya Apa Yang Dia Lihat Dia Akan Lakukan Itu Salah Satunya Dia Terkena Pengaruh Dari Kak Ayah Dan Dia Menekuni Lebih Banyak Dibandingkan Orang Lain Jadi Ada Satu Masa Ada Reuni Ayah Kemudian Kevin Diminta Main Piano Begitu Main Piano Dia Hebat Sekali Main Pianonya Dan Orang Orang Bertupuk Tangan Dan Mengatakan Bahwa Kevin Berbakat Padahal Berbakatnya Kevin Adalah Karena Dia Menekuni Bidang Itu Terus Menerus Dibandingkan Anak Yang Lain Jadi Begitu Bapak Jadi Bisa Jadi Anak Anak Kita Belum Tahu Bakatnya Karena Karena Kita Ataupun Karena Mereka Kurang Mengeksplorasi Kurang Menekuni Menekuni Bidang Yang Sebenarnya Dia Bisa Sukai Atau Kita Bisa Jadi Saat Anak Menyukai Sesuatu Malah Kita Yang Melarang Atau Kita Tidak Memfasilitasinya Atau Kita Tidak Mendorongnya Jadi Penting Saat Anak Menekuni Meminati Sesuatu Kita Perlu Bisa Dorong Apalagi Akan Sangat Baik Dengan Pikinan Kan Ada Anak Yang Suka Main Game Dari Minatnya Main Game Itu Dia Terpikir Untuk Membuat Game Dan Ternyata Bakatnya Kemana Baik Ini Salah Satu Tos Bapak Ibu Mungkin Sekarang Agak Sulit Mengenal Kalau Tadi Sebenarnya Sangat Simpel Sekali Kalau Kita Dengan Cara Anak Supanya Apat Kemudian Dieksplorasi Supaya Anak Untuk Kompeten Di bidang Itu Dan Akhirnya Punya Label Berbakat Itu Cukup Eksplorasi Dan Didorong Saja Dari Minat Itu Tapi Kalau Sampai Remaja Dia Masih Belum Paham Tentang Dirinya Ada Tools Yang Memang Bisa Kita Bantu Lewat Tools Berbagai Macam Tools Sebenarnya Banyak Instrumen Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Mendeteksi Kepribadian Yang Memang Bisa Membantu Kira Kira Minat Apa Sehingga Dia Bakal Punya Bakat Apa Ada Banyak Bapak Ibu Mungkin Bapak Ibu Disini Sudah Ada Yang Mengenal Beberapa MBTI Meyerbriggs Type Indicator Ini Paling Populer Di Dunia Jadi Dia Tools Ini Bisa Membantu Kita Mengenal Diri Kita Sendiri Bahkan Bahkan Juga Mengenal Anak Kita Kita Memahami Tools Tersebut Jadi Ini Semacam Tipologi Jadi Bapak Ibu Ingin Tahu Tipe Kepribadian Anak Kira Anak Kita Tipe Pribadinya Seperti Apa Sehingga Kepribadian Itu Akan Memperlihatkan Minat Dan Bakatnya Nanti Kira Kira Kalau Dia Tekuni Ini Bakal Seperti Apa MBTI Ini Ada Empat Dimensi Yang Pertama Energi Jadi Anak Kita Itu Saat Dia Bersemangat Karena Apa Ada Dua Tipenya Extrovert Dan Introvert Mungkin Bapak Ibu Pernah Lihat Anak Extrovert Dia Itu Sangat Bersemangat Saat Di Luar Dirinya Jadi Dari Luar Dirinya Mereka Bersemangat Saat Bersama Orang Orang Ekspresif Dan Antusias Jadi Anak Anak Kita Yang Lincah Yang Sangat Ekspresif Itu Tipe Orang Extrovert Jadi Jadi Yang Ekspresif Yang Kalau Dia Suka Sama Orang Itu Kelihatan Kalau Nggak Suka Dia Kelihatan Kalau Marah Kelihatan Kalau Sedih Kelihatan Kalau Bahagia Kelihatan Itu Orang Extrovert Terlihat Dari Ekspresinya Beda Dengan Orang Introvert Dia Dapat Energi Dari Dalam Dirinya Jadi Dia Terlihat Senang Saat Sendiri Kalau Pulang Itu Kalau Pulang Dari Keramaian Kemudian Dia Pulang Atau Pulang Sekolah Dia Akan Merasa Senang Karena Dia Bisa Sendirian Di Rumah Di Kamarnya Dan Nggak Ekspresif Kalau Mungkin Melihat Bapak Ibu Ada Anak Yang Nggak Ekspresif Itu Dipastikan Bisa Jadi Orang Introvert Kalau Senang Nggak Kelihatan Bahagia Nggak Kelihatan Nggak Jarang Merekspresikan Itu Itu Orang Introvert Ada Yang Miskonsepsi Memang Orang Introvert Itu Tertutup Extrovert Terbuka Padahal Ada Orang Introvert Yang Terbuka Dan Ada Orang Extrovert Yang Tertutup Jadi Agak Beda Extrovert Itu Bukan Terbuka Jadi Orang Extrovert Yang Tertutup Yang Seperti Apa Orang Extrovert Yang Mungkin Punya Punya Masalah Yang Dalam Artian Dia Ada Traumanya Misalkan Dia Ketika Ceria Ketika Aktif Dilarang Sehingga Lama-lama Orang Extrovert Jadi Pemalu Padahal Jati Dirinya Yang Sebenarnya Itu Dia Gak Pemalu Memperlihatkan Ekspresiden Tapi Pernah Dilarang Jadi Dia Malas Untuk Melakukan Lagi Bahkan Kalau Di Grup Whatsapp Misalkan Kebalik Orang Extrovert Tuh Gak Rame Jisuh Jarang Muncul Orang Introvert Jisuh Yang Banyak Ngomong Ngomong Di Dunia Nyata Tapi Di Dunia Mayanya Aktif Banget Bikin Status Dan Sebagainya Karena Memang Yang Dialihat Itu Bukan Ekspresi Muka Langsung Lebih Enak Tidak Menang Ekspresinya Bagi Orang Introvert Tapi Bagi Orang Extrovert Yang Kemudian Punya Trauma Tadi Dia Bisa Jadi Malah Jadi Tertutup Gak Banyak Ngomong Gitu Gak Banyak Membuka Diri Gitu Ya Karena Itu Ada Problem Lain Secara Psikologis Artinya Orang Extrovert Dan Introvert Ini Perlu Sesuai Juga Jenis Pekerjaannya Jangan Sampai Orang Extrovert Pekerjaannya Malah Duduk Diam Di Dalam Ruangan Kecil Gitu Kan Dia Akan Stress Begitupun Orang Introvert Disuruh Profesinya Ketemu Banyak Orang Bergaul Kemudian Apa Harus Ekspresif Misalkan Jadi MC Gak Kebayangkan Orang Introvert Jadi MC Jadi Pelawat Misalkan Ada Juga Introvert Lucu Sebenarnya Ketika Dia Mengungkapkan Sesuatu Terutama Misalkan Dalam Menulis Itu Yang Pertama Terkait Dengan Energi Yang Kedua Terkait Dengan Informasi Jadi Cara Orang Mendapatkan Informasi Orang Sensing Dan Intuitif Orang Orang Yang Sensing Itu Mendapatkan Informasinya Dengan Sensor Indra Dengan Indra Mendengar Melihat Dan Merasakan Sedangkan Intuitif Menggunakan Intuisi Atau Istilah Lainnya Kalau Untuk Harimau Itu Insting Menggunakan Insting Dia Mengartikan Apa Yang Dia Dengar Dan Merasakan Contohnya Misalkan Kalau Ditanya Seseorang Kamu Lihat Siapa Lihat Gak Tadi Ada Orang Lewat Kesini Jam Sembilan Oh Iya Ada Yang Lewat Tadi Pakai Mobil Warna Merah Jalannya Pelan Orang Sensing Cuman Jauh Gitu Aja Ada Mobil Warna Merah Jalannya Peran Jam Sembilan Udah Segitu Udah Tapi Kalau Yang Intuitif Jika Ditanya Kamu Lihat Seseorang Lewat Sini Gak Jam Sebelah Oh Iya Tadi Saya Lihat Ada Orang Pake Mobil Warna Merah Mencurigakan Dia Menginterpretasi Apa Yang Dia Lihat Dengar Dan Jadi Satu Sisi Orang Sensing Itu Polos Apa Adanya Gitu Tapi Satu Sisi Dia Tidak Mudah Cemas Karena Dia Tidak Banyak Interpretasikan Macam Beda Dengan Orang Intuitif Orang Intuitif Sangat Analitik Berimajinasi Gak Polos Mudah Curiga Tapi Dia Jadi Pencemas Akhirnya Jadi Ada Kelebihan Dan Kekurangan Tipe-tipe Sensing Ini Berarti Tipe-tipe Yang Pekerjaannya Kalau Dapat Informasi Cukup Melihat Fakta-fakta Saja Kalau Intuitif Berarti Dalam Pekerjaan Dia Harus Menginterpretasikan Contohnya Para ilmuwan Itu Perlu Sisi Intuitif Karena Dia Harus Punya Dugaan Dugaan Atau Mungkin Polisi Yang Bagian Penyelidik Misalkan Juga Sama Perlu Dugaan Itu Perlu Intuisi Psikolog Yang Meninterpretasikan Seseorang Juga Perlu Intuisi Kita Lihat Kira-kira Anak Kita Itu Modelnya Seperti Apa Termasuk Kalau Kita Menilai Diri Kita Kira-kira Kita Yang Mana Lebih Sensing Atau Intuitif Berikutnya Keputusan Ada Yang Memang Membuat Keputusan Itu Berdasarkan Feeling Dan Jadi Misalkan Kalau Ada Orang Yang Misalkan Misalkan Ada Nenek Yang Dihukum Jadi Jadi Hakim Kalau Dia Pakai Perasaan Dia Mungkin Jadi Kasian Sama Nenek Ini Padahal Dia Faktanya Membunuh Lima Orang Dengan Sadis Misalkan Feeling Ini Pakai Nilai Personal Sedangkan Ting Ini Pakai Logika Dan Fakta Yang Ada Memang Yang Feeling Ini Pekerjaan Yang Lebih Cocoknya Itu Kepada Pekerjaan Yang Bisa Melayani Orang Lain Psikolog Guru Dokter Yang Memang Ada Nilai Yang Buat Orang Nyaman Sedangkan Thinking Itu Pekerjaan Pekerjaannya Yang Tidak Berhubungan Dengan Perasaan Orang Seperti Dengan Benda Ataupun Harus Objektif Menilai Misalkan Jadi Polisi Jadi Hakim Jadi Jaksa Itu Harus Objektif Jadi Sisi Perasaan Itu Dia Akan Melogikakan Sisi Perasaan Berikutnya Adalah Pola Hidup Orang Orang Yang Dengan Pola Hidup Nya Sangat Perset Dia Orang Sangat Fleksibel Dan Spontan Kalau Ada Perubahan Jadwal Dia Biasa Aja Gak Kenapa Biasa Aja Santai Bisa Berubah Berubah Tapi Dia Agak Boros Agak Boros Dia Kalau Punya Tabungan Terus Kemudian Dia Belanja Dia Lupa Uang Yang Dibelanjakan Kemana Aja Bukan Lupa Yang Tidak Terstruktur Beda Beda Dengan Judging Yang Terukur Terencana Lebih Rapi Kedua Tipe Ini Juga Mirip Dengan Informasi Tadi Yang Versiving Itu Santai Sehingga Dia Tidak Begitu Pencemas Kalau Yang Judging Mudah Cemas Karena Khawatir Rencananya Tidak Sesuai Dengan Dirinya Ke Empat Dimensi Ini Dikolaborasikan Dikombinasikan Sehingga Kita Kira-kira Yang Mana Misalkan Dari Sisi Energi Kita Orangnya Extrovert Tapi Kita Juga Intuitif Kemudian Kita Juga Thinking Kemudian Kita Juga Persetting Kira-kira Profesi Yang Cocok Dengan Tipe Empat Tadi Apa Misalkan Saya Extrovert Misalkan Terus Intuitif Thinking Kemudian Juga Persetting Kira-kira Profesinya Yang Mana Kalau Ada Yang Persetting Berarti Yang Harus Feksibel Tapi Kalau Ada Thinking Berarti Pekerjaan Yang Tidak Begitu Melayani Orang Yang Dari Sisi Perasaan Kita Coba Tes Dulu Kira-kira Kita Yang Mana Ini Bisa Ada Platform Yang Bapak Ibu Bisa Coba Pak Coba Saya Kirimkan Ke Apa Namanya Chat Colom Chat Biar Bapak-Ibu Bisa Langsung Coba Juga Ada Tes Disitu Bapak-Ibu Dehnero Fikri Juga Bisa Mencobanya Nah Ini Yang Kita Pilih Salah Satunya Misalkan Ini Terencana Dan Sebagainya Kita Pilih Ini Salah Satu Tes Yang Kepibadian Tadi Kita Lihat Hasilnya Kira-kira Jadi Itu Introvert Sensing Thinking Perseving Ternyata Kode Yang ISTP Ini Dikenal Sebagai Si Perajin Penjelasannya Ini Sekitar 10% Manusia Di Dunia Seorang PSTP Jadi Sedikit Mereka Cangkap Dalam Aktifitas Yang Memerlukan Alat Si Perajin Umumnya Kurang Mampu Berekspresi Dengan Baik Nah Ini Karena Introvert Sehingga Terkadang Dikencilkan Dalam Lingkaran Pergaulan Para ISTP Tidak Menyukai Peraturan Walaupun Tidak Secara Langsung Menentangnya Mereka Menyukai Kebebasan Dan Tantangan Kiri-kirinya Tenang Mendiam Cenderung Kaku Ini Bisa Dikasih Bapak Ibu Ke Anak Anak Biar Kita Kenal Anak Kita Kira-kira Kribadinya Seperti Apa Logis Mampu Menghadapi Perubahan Percaya Diri Mampu Menganalisa Mengharuskan Interlegasikan Perbang Software Yang Baik Termutama Untuk Masalah Teknis Dan Kedan Mendadak Caranya Seperti Apa Dan Ada Profesi Yang Cocok Polisi Influensi Jadi Kita Langsung Mengenal Kira-kira Minat Anak Kalaupun Belum Tahu Agar Anak Nyari Tahu Tentang Ini Dan Dia Bisa Memperdalam Tadi Tokoh Terkenal Dengan Kepribadian Ini Ada Tom Cruz Ada Kate Richards James Dan Dan Lain Sebagainya Silahkan Dicoba Bapak Ibu Baik Mungkin Begitu Bapak Ibu Dari Saya Mungkin Nanti Apakah Ada Tanya Jawab Atau Apa Saya Persilahkan Kepada Panitia Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mengenai Materi Mengetahui Minat dan Bakat Untuk Masada Oke Setelah ini Kami Persilahkan Bapak Ibu Sekalian Bapak Barangkali Ada Yang Ingin Ditanyakan Kepada Pembicaraan Kita Hari ini Kami Persilahkan Boleh Open mic Atau Chat Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Sekalian Yang Ingin Ditanyakan Boleh Atau Mungkin Barangkali Sudah Ada Yang Mencoba Tes Kepribadian Tes MBTI Dan Kemudian Ingin Dikonsultasikan Kepada Pembicaraan Kita Di Persilah Terima Bersullahi 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 Terima kasih. 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 komunikasi yang membuat itu lebih terbuka contohnya gimana tadi di sekolah ditanya tentang bagaimana temannya, kata-kata pertanyaan kenapa pertanyaan yang membuat jadi tertutup itu dihindari dari mana kamu atau misalkan kenapa begini, kenapa begitu yang membuat itu jadi jauh lebih tertutup tapi dengan kata-kata diskusi seperti bagaimana itu bisa membuat dia jadi lebih terbuka jadi coba dibuat pola-pola komunikasi yang membuat itu jauh lebih terbuka tapi salah satunya yang dia buat mendam itu adalah mungkin bisa jadi dari mulai ekspresi kita pikiran kita, salah satunya yang membuat dia itu jadi tertutup enggak untuk mengungkapkan karena bisa jadi kita mendahulukan aspirasi kita dibandingkan aspirasi anak contoh, sejak awal kita kita sudah bilang ke anak kita misalkan mamah itu pengennya kamu masuk ipa mamah itu pengen kamu jadi dokter cara kita menyampaikannya itu sejak awal itu membuat dia jadi tidak bebas tidak bebas untuk memilih apa yang dia sukai sehingga dia itu kalau mau mengomong yang lain takut ditentang padahal bisa jadi kita belum tentu menentangnya beda lagi dengan kata-kata kira-kira rencanamu mau kemana gitu ibu ma bebas aja yang penting kamu nya bahagia asalkan misalkan ada batasan-batasan tertentu yang memang ada jadi pelius keluarga misalkan katakanlah yang penting dekat dengan rumah ya jauh-jauh dari mama karena mama begitu-begitu segala macam kondisinya atau misalkan requestnya yang paling tidak tidak betul-betul mengekang anak jadi aspirasi yang bisa diungkapkan bisa jadi kondisi bukan berarti langsung aspirasi ego gitu yang membuat anak jadi tertutup jadi itu menjadi penting begitu mungkin Bapak Ibu baik ada lagi yang lain Kak Ari ini Kak hasil MBTI anak saya ESFP lebih baik diarahkan ke jurusan yang mana ESFP extrovert sensing feeling dan perceiving salah satu profesi yang bisa didukung adalah profesi yang melayani manusia yang bisa menyamankan manusia contohnya guru ESFP bisa juga dokter bisa juga psikolog anak dokter anak gitu ya jadi yang memang bisa membantu orang lain pasti orang-orang ESFP itu akan nyaman diajak curhat diajak ngobrol gitu ya dia itu pendengar yang baik gitu ya walaupun dia juga bisa jadi berkata-kata kalau berkata-kata dalam artian dia lebih aktif itu juga sangat memahami perasaan orang lain hindari pekerjaan pekerjaan yang justru menentu dia dituntut untuk target ini target itu itu hati-hati ya kemudian yang tidak dengan orang banyak misalkan dengan benda gitu ya itu juga dihindari gitu ya begitu mungkin baik kali anak ada direct message yang masuk bertanya kak anak saya bisa gambar tapi sepertinya males gerak kalau untuk memulainya padahal kalau dia sudah gambar dia bisa bahkan juara hasil gambar di sekolahnya apakah itu artinya anak saya tidak minat jadi males untuk memulainya kak oh iya itu mood ada mood-mood tertentu kadang-kadang memang tipe-tipe anak yang senang berimajinasi dan berkaitan dengan kreativitas dia perlu mood yang membuat dia mau mengerjakan sesuatu nah biasanya memang untuk meningkat untuk memantik moodnya ini memang perlu situasi-situasi yang buat itu jadi mau melakukannya contoh orang yang selalu minum vitamin tiap hari karena dia menyimpan vitamin itu yang selalu dia terlihat jadi terlihat di situ akhirnya dia mau minum vitamin misalkan jadi yang tidak konsisten itu karena mungkin vitaminnya disimpannya terlalu terlalu jauh atau terlalu dalam disimpannya jadi susah untuk mengambil akhirnya jadi males nah orang-orang yang kemudian kebiasaannya perlu mood seperti ini perlu ada pemicu-pemicu yang meningkatkan moodnya misalkan memang ruangan yang penuh memantik dia dalam berimajinasi kemudian peralatan-peralatan menggambarnya tersedia memadai nah ini yang bisa meningkatkan mood untuk melakukan contoh orang mau bekerja menggunakan laptopnya dan laptopnya itu misalkan lemot susah orang itu jadi males mengerjakan beda dengan laptopnya mungkin yang kencang dan sebagainya orang jadi bersamangat bekerjanya ini juga salah satunya karena itu jadi itu berkaitan dengan mood bisa dipastikan bukan berarti tidak minat bisa jadi ada lagi dari Ibu Sabina maaf Kak izin bertanya saya melihat kemampuan anak saya mampu di IPA sehingga saya mendukung anak saya untuk ambil jurusan IPA di sekolahnya tapi begitu melihat mau ambil PTN dia lebih banyak minat jurusan IPS-nya seperti hukum ekonomi psikologi lalu apa yang menjadi solusi agar anak saya bisa mengikuti jurusan yang diinginkan sekarang berarti di IPA mungkin ya anaknya mungkin begitu jadi ini mungkin salah satunya kemampuan belum tentu sesuai dengan minat karena yang kita lihat karena kemampuan itu apalagi kalau dilihat dari nilai itu nggak bisa betul-betul valid kalau dari nilai itu kan bisa jadi sulit dibandingkan apalagi kalau minat karir tidak berhubungan dengan IPA dan IPS karena bisa jadi anak IPA itu malah pengennya ke jurusan yang adanya di IPS sekarang kalau misalkan anaknya sudah di IPA dan kemudian malah minatnya sekarang jadi ke jurusan-jurusan IPS ada baiknya sekarang kalau ternyata di tahun ini anaknya di kelas 12 segera untuk belajar tentang IPS biasanya banyak anak IPA yang satu tahun belajar IPS bisa banyak yang lulus lintas jurusan banyak yang lulus beda dengan anak IPS yang harus belajar fisika kimia itu agak sulit karena itu perlu waktu perlu ada yang ngajar pelajarnya mekanistik beda dengan IPS bisa dibaca bisa ditelah guru sebagai fasilitator jadi beda dengan yang fisika yang harus dituntun karena guru sebagai instruktur disitu jadi saya sarankan jika memang sudah yakin untuk ke IPS dari sekarang segera belajar kalau mau di NF belajar langsung belajar yang IPS milih yang IPS dari sekarang banyak yang berhasil yang lintas jurusan baik begitu Pak Echan baik ada dua lagi ini Pak Mama Kalila Pak anak saya INFP punya keinginan ke DKV apakah sesuai INFP INFP itu sangat sesuai di desain jadi sudah sangat sesuai baik baik kemudian dari Ibu Wahyuka hasil anak saya ISFP lalu bagaimana ya ISFP juga mirip tadi dengan ISFP tapi memang kalau yang ISFP lebih kalem kalau yang ISFP mungkin lebih antusias ini juga sama bisa menjadi memilih profesi-profesi yang menyamankan manusia dokter psikolog anak guru social worker perawat yang memang akan menyamankan manusia orang lain yang langsung berhubungan dengan manusia begitu Pak Ishan sudah ada lagi halo Pak Ishan sepertinya di mute ya oke baik informasi aja mungkin untuk Bapak Ibu yang memang ingin menanyakan hasil dari INTP ISFP dan sebagainya untuk keperibadian insya Allah di Indul Fika akan kita berikan untuk kesimpulan hasil dari kategori dari keperibadian tersebut nanti kita akan berikan kepada Bapak Ibu jadi nanti untuk yang mengetahui hasilnya seperti apa mohon maaf kita skip dulu ya Bapak Ibu ya dan ini terakhir pertanyaan mengenai izin bertanya anak saya essence extrovert lalu bagaimana pola belajarnya Kak apa Pak Ishan apa ya ya ada lagi pertanyaan dari message ini Kak izin bertanya anak saya termasuk essence extrovert lalu dan instinct lalu bagaimana pola belajarnya ini untuk anak yang sensing extrovert dan instinct bagaimana pola belajarnya introvert introvert ya extrovert extrovert sensing intuitive instinct ya extrovert intuitive eh sensing atau intuitive karena sensing 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 dan thinking kali Pak Ishan disini dia nulisnya instinct mungkin thinking ente mungkin ya ente-nya yang terakhirnya tapi nulisnya itu sensing extrovert dan instinct kalau orang-orang sensing memang cara belajarnya itu tidak seperti yang intuitif yang memang perlu mendalam dan imajinasi jadi apalagi yang tadi yang extrovert kalau orang extrovert belajarnya salah satunya dengan diskusi dia dapat ide-ide gagasan itu dengan diskusi dan ketika dia belajar tolong di tolong direncanakan cara belajar apa belajarnya itu bakal ngajarin orang lain jadi dia tuh sangat cocok belajar learning by teaching jadi dia belajar terus ngajarin orang jadi atau dia diskusi sama temannya memastikan apa yang dia pelajari jadi setiap dia belajar rencanakan bahwa apa yang dia pelajari itu bakal diajarkan ke orang lain jadi learning by teaching dengan begitu akan memperkuat kemampuan dia misalkan setelah belajar eksponen setelah dia pelajari dia ajarin orang ajarin orang jadi dia menguji pemahaman dia nanti nah ini akan jauh lebih efektif nanti begitu Pak Ican oke baik itu pertanyaan terakhir ke Ari Arianto terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah membersamai kami ya kita di pukul 11 lewat 1 ini juga terima kasih banyak kepada Kak Aga Arianto atas penyampaian materinya ya semoga ini bisa memberikan kesan dan memberikan ilmu baru bagi kita semua dan bisa kami praktekan juga ya Bapak Ibu untuk masa depan anak kita baik terima kasih banyak Kak Aga Arianto atas waktunya saya izin lihat ya Pak Ican terima kasih Bapak Ibu baik baik Bapak Ibu sekalian dari saya moderator cukup sekian ya terima kasih atas waktunya saya kembalikan kepada MC Kak Dayu kepada Kak Dayu kalau bersama ya terima kasih kepada Kak Ican atas sesinya ya Bapak Ibu Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di Zoom kita kali ini ya informasi terakhir Bapak Ibu diingatkan kembali kita akan mulai pada pekan depan yaitu 18 Juli ya lalu Bapak Ibu saya informasikan juga kita ada program yang namanya NFIC program ini adalah bagi Bapak Ibu yang mengajak saudara atau teman untuk masuk di Nurul Fikri nanti akan ada biaya yang didapatkan Bapak Ibu sebesar 300 ribu per anak Bapak Ibu nanti untuk pendaftaran anggota NFIC bisa ditanyakan di lokasi Nurul Fikri masing-masing ya Bapak Ibu ya mungkin itu saja dari saya selaku host saya kurang lebihnya mohon maaf mari kita tutup dengan istighfar astagfirullahaladzim dan doa kapal terima jelis subhanallah ya kurang lebih nyaman maaf dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati